Haid, dia, makin cepat seorang perempuan itu dapat haid, ini dari teman-teman dokter, apa namanya, spesialis obsjin, bilang makin cepat, berarti hormonnya lebih cepat terbentuk, itu ada kemungkinan untuk kanker payudara loh. Makin cepat haid, itu bahaya. Jadi tolong, tolong benar-benar anak-anak kita yang perempuan dijaga, jangan nonton cinta-cintaan deh, disibukkan saja dengan berbagai kegiatan yang positif. Misalnya kita baca-baca buku, tentang petualangan, tentang alam, apa segala macam. Alhamdulillah kalau dulu kami benar-benar baca buku, walaupun ada TV segala macam, zaman dulu kan belum seperti sekarang, tapi kita baca buku. Tapi dicontohkan dengan orang tua, ini penting banget. Disuruh baca buku, tapi ibunya nonton drakor, anaknya akhirnya ikut nonton. Nah ini yang terjadi ya, tolong dong. Ini penting sekali jangan sampai anak kita terlalu awal, mendapat rangsangan seksual. Kedua anak saya akil baliknya umur 14-an lah, yang laki juga gitu ya. Karena kita benar-benar diisi dengan kegiatan positif, jadi mereka nggak ngelihat yang berbau seksual. Alhamdulillah, tapi baik-baik aja, malah bagus. Tinggi badannya tinggi sekali, mereka berdua oke, semua ceket cerdasannya oke, karena kita membaca. Ini penting sekali nih, baca. Zaman sekarang pun kalau mereka buka HP itu pakai e-book yang dibuka. Karena memang mereka melihat orang tuanya membaca. Ini penting, menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk membaca. Kalau enggak, kalau orang tuanya nggak seperti itu. Ibu kan saya lihat di latar belakangnya rak buku. Harusnya gitu. Di rumah saya, rumah saya itu isinya rak buku. Di kamar anak-anak juga penuh. Alhamdulillah ya. Jadi ini penting sekali, hati-hati. Yang punya anak perempuan, masih kecil, jangan sampai terlalu awal height-nya. Kenapa? Rangsangan seksual dari otak, kalau perempuan dan mata. Ini penting sekali nih. Ini penting. Indung telur tiap bulan akan buat matang satu dari kanan atau kiri. Tapi nanti usia umur 45 ke atas itu udah berhenti bikin. Itu namanya menopaus. Kenapa? Karena Allah sayang sekali dengan perempuan. Kasian kalau nenek-nenek masih bisa hamil. Benar nggak? Ini penting sekali. Kalau laki-laki beda. Mereka masih bikin sampai terus, sampai meninggal. Baru berhenti bikin sperma. Walaupun jumlahnya makin tua makin sedikit. Jadi Allah tuh sayang sekali loh sama perempuan. Makanya ada rahim. Karena kalau laki-laki kan nggak ada hamil. Dia cuma produksi aja. Dia untuk membuahi sel telur. Sel telur dari ini indung telur. Dari kanan, dari kiri tiap bulan satu. Yang normalnya umur berapa? Paling cepat harusnya umur 11 mungkin. Paling cepat gitu ya. Kalau bisa sih. Itu rangsangan seksual sekali lagi ya. Ini sekarang tontonan. Hati-hati ya. Hati-hati sekali ya. Kalau disibukkan dengan hal-hal yang lain ya. Selain seksual itu insya Allah dia akan normal-normal aja. Umur 11 lah paling cepat kalau bisa ya. Normalnya terus. Udah gitu. Di sini ada rahim. Rahim itu nanti seperti apokat. Nanti saya kasih alat peraganya. Kita bisa lihat setelah selesai ya. Seperti apokat. Kalau sel telurnya udah matang. Kita bayangkan tuh dinding apokat. Nanti saya setelah selesai dinding apokatnya kebentuk. Itu untuk bantalnya bayi. Kalau nggak ada bayinya. Itu tuh dinding apokatnya terontok. Diperes sama apokatnya. Itu sama rahim ya. Bayangkan deh. Diperes begitu. Wah ini udah sebulan nih kayak kita harus ganti seprek ya. Itu buat bantalnya bayi. Jadi kalau nggak ada bayinya. Berarti dibuang. Ganti baru. Lagi tumbuh lagi. Menebal lagi dinding apokatnya. Gitu ya. Daging apokatnya itu. Bayangin ya. Nah kalau ada bayi di dalamnya. Bu. Kalau lagi ada bayi di dalamnya. Kita hide nggak? Nggak. Kenapa? Kan lagi jadi ngebentuk bayi. Apa sih? Nggak tahu bu. Dipakai. Bantalnya bayi itu dipakai. Ya. Ada bayinya. Itu untuk bantalan bayi gitu lah. Bayangin. Bayangin. Biji apokat itu adalah bayi. Kalau ada di situ. Dia nggak ngerontok. Karena dipakai untuk bantalnya bayi. Persiapan itu mulai dari kecil kita. Perempuan ini. Masya Allah ya. Kalau nggak ada bayinya. Rontok dindingnya setiap bulan. Diganti yang baru. Nah ini dia. Anak saya pernah juga tanya. Kenapa sih bu? Kita repot banget. Ribet banget. Laki-laki mah. Enggak. Kita kasih lihat positifnya. Positifnya adalah kamu Masya Allah. Laki-laki nggak pernah loh. Nggak pernah libur. Libur sholat. Dan dapat pahala. Kalau kita ikhlas. Ayo. Oh iya benar juga sih katanya. Kasih gitu ya. Positif sama anak-anak ya. Kita ada libur loh. Jangan salah. Ya nggak? Walaupun kalau puasa mungkin harus bayar. Tapi kalau itu kan. Apa? Kalau kita haid kan. Kita bisa nggak sholat. Kalau laki-laki nggak ada liburnya. Ayo. Gitu kan. Itu ada keuntungannya. Jadi kita perlu belikan pada anak-anak. Bagaimana caranya. Kemudian bagaimana caranya. Jun kalau bisa juga pakai pembalut. Sekarang pembalut yang dari kain ya. Supaya bisa dicuci ramah lingkungan. Karena plastik dari ini aja. Plastik dari pembalut wanita itu satu hari. Di Jakarta saja satu ton. Tuh. Padahal itu semuanya itu. Apa ya. Darah ya. Yang kotor ya. Kan tadi ya. Tadi dinding apokatnya ya. Nah di sini ada vagina. Vagina itu bisa memanjang kayak korden. Korden kita yang lipat-lipat tuh. Bisa gitu. Bisa jadi panjang. Gak sama deh ya. Persis. Ingat aja korden di kamar yang lipat-lipat. Nah. Kalau bisa dipanjangin. Ditutup. Kalau lagi tutup kan jadi lebar. Nah. Bisa juga dia ini. Nah. Gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ibu-ibu. Jadi gak usah. Usah macem-macem. Gak usah pakai segala macem. Dimasukkan ke dalam. Gak boleh ya. Masukkan sesuatu ke dalam vagina. Ini harus dipelihara. Dan di ujungnya ini. Ini dia. Ini vagina tuh. Tadi. Ini di belakang ini lubang dubur. Ini lubang dubur. Nih anus. Ini lubang vagina. Di depannya lubang buang air kecil. Ini sangat berdekatan. Makanya istinjak ya. Kita istinjak itu untuk. Apa. Kalau setelah buang air besar. Atau buang air kecil. Itu kalau bisa. Dari depan ke belakang kita. Jangan dari belakang ke depan. Dan juga kalau ada siram. Itu kalau misalnya di mal-mal tuh. Sering yang dari belakang tuh airnya. Kalau saya gak setuju ya. Karena nanti kalau airnya bisa masuk ke vagina tuh. Yang dari belakang ya. Kalau bisa yang semprot dari depan. Air. Kita di Indonesia paling rapi. Kalau di luar negeri. Di Amerika itu. Saya sering ke luar negeri. Untuk kongres ke. Aerofa. Amerika tuh gak ada air kan. Di WC. Adanya tisu. Nah itu. Saya biasanya bawa semprotan. Bawa botol untuk kecap tuh. Bawa botol kecap. Itu botol beli ya. Yang kosong. Terus kayak isi air. Jadi buat nyemprot. Buat buang air kecil diisi. Buang air besar juga gitu. Jadi rapi sekali kita. Semuanya bawa. Kita jadinya. Kalau lagi pergi. Seperti itu. Ini penting sekali air. Dari depan ke belakang. Jadi semprotannya kita yang. Bidetnya yang dari depan ke belakang aja. WC-nya jangan dari yang belakang ke depan ya. Ini penting ya. Ini lihat dia berdekatan sekali. Kalau laki-laki itu enggak. Enggak gampang terinfeksi. Karena dia kan. Lubang air kecilnya jauh dari. Dari dubur. Oke. Ini dia. Jadi udah mengerti ya. Kira-kira ya. Ini tadi rahim. Ini ada mulut rahim. Mulut rahim ini penting sekali. Ini mulut rahim. Nah mulut rahim ini. Yang namanya cervix. Itu mulut rahim. Itu cervix. Ini nih. Formix vagina ini ya. Ini mulut rahim itu adalah. Nanti saya kasih lihat. Kalau pakai alat peragaan. Nanti setelah selesai presentasi ya. Itu kalau misalnya dia kesenggol sama penis. Yang penisnya itu. Dicelup sana-sini. Bukan hanya ke istrinya. Itu dia membawa virus. Virus HPV. Nah. Kalau sampai kesenggol-senggol itu. Terus dia celup ke istrinya. Itu enggak ada gejalanya loh. OTG kayak virus corona ya. Belum ada gejala dulu. Tapi dia ngebawa. Udah gitu dia hubungan suami istri. Sama istrinya. Padahal dia juga udah berzina misalnya. Ngebawa dari luar ya. Masuk virus HPV-nya. Nyenggol mulut rahim istrinya. Kanker cervix. 80 persen kanker cervix disebabkan oleh ganti-ganti pasangan suaminya. Atau biasanya ya. Atau dia sendiri yang ganti-ganti pasangan. Juga hubungan zina usia muda sebelum menikah. Masih 15 tahun sekarang banyak anak-anak muda yang begitu. Makanya ini penting sekali bicara dengan anak perempuan kita. Jangan berzina. Hubungan seks itu dilakukan setelah menikah saja. Dan cari suami tadi jangan lupa. Periksa dulu HIV si Pilis ketika sebelum menikah. Ada enggak? Ini soalnya banyak. Satu minggu lagi. Dua minggu lagi mau nikah pasien saya. Baru tahu kalau calon suaminya itu HIV. Yoh loh. Batal pestanya. Udah sebar undangan. Ini mbak rame nih. Pokoknya banyak sekali. Atau yang udah terlanjur nikah. Baru seminggu. Eh udah kena. Ini yang rame banget yang ini nih ya. Ternyata kok dia punya pasangan laki juga. Udah kena HIV si Pilis ini berobat. Saya sih bukan satu dua. Ini udah puluhan tahun kayak ginian melulu. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Bagaimana kita yang punya suami? Untuk memeriksa kita wajib pap smear setiap tahun ibu-ibunya. Kalau saya hadir nih saya nanya. Siapa yang setiap tahun pap smear? Saya langsung angkat tangan juga. Ibu, pap smear gak tiap tahun? Iya bu. Iya. Udah. Rutin. Bagus. Tolong dimotivasi. Tapi bulannya gak rutin gak. Maksudnya. Tapi adalah setahun. Kalau bisa dirutin. Jadi kalau saya mengambil bulan Agustus. Saya insya Allah kan lahir di bulan Agustus. Jadi saya berusaha untuk bulan Agustus. Bulan ini saya harus periksa pap smear. Setelah agak reda COVID. Nanti kalau belum reda juga mungkin September. Tapi pokoknya kita usahakan di bulan kelahiran aja biar ingat. Kalau yang di bawah usia 45. Itu tolong diimunisasi kanker cervix. Imunisasi. Kalau udah di atas 45 gak bisa. Umur berapa bisa imunisasi kanker cervix? Sepuluh sampai empat puluh lima tahun. Anak saya yang perempuan waktu SMA dapet beasiswa. Masya Allah. Alhamdulillah. Di sekolah Islam di Melbourne. Al-Taqwa College. Di Melbourne. Tiga tahun. Dia gratis. Seratus persen. Masya Allah anak saya. Satu-satunya anak Indonesia. Ya Alhamdulillah juga lulusan terbaik. Itu saya bilang. Cerita apa? Kelas dua SMA. Mereka semua yang perempuan diimunisasi kanker cervix. Semua. Keren ya. Indonesia ini sedang program. Tapi tiba-tiba COVID tadinya gitu. Jadi kalau bisa anak-anak gadisnya diimunisasi aja. Umur berapa? Sepuluh sampai umur empat lima yang bisa. Kalau ibu-ibu yang udah nikah. Saya dulu gak tahu. Oke. Papsmir dulu. Kalau negatif. Minta sama dokter kandungannya. Dokter kandungan ya. Yang mengerjakan ya. Opsjin ya. Minta dok. Papsmir. Nekatif. Saya minta divaksin. Tapi kalau di atas empat lima. Udah gak mempan lagi. Gak tahu yang baru ini. Nanti ditanyakan aja sama dokternya ya. Ini penting sekali ya. Ibu-ibu. Untuk mencegah tadi kanker cervix. Kalau di atas umur lima puluh. Kena kanker cervix. Itu kemungkinan memang dari kanker biasa. Bukan dari suami zina. Ada yang. Sudah meninggal suaminya lama. Umur enam puluh. Kena. Tapi. Memang bisa juga lain-lain. Tapi 80 persen dari perzinahan. Kita gak berzina. Tapi suami kita. Namun sebelah min zalik ya. Atau gitu. Ini penting sekali ya. Periksaan pap smear. Sama imunisasi kanker cervix. Ini sangat-sangat penting. Oke. Udah ya. Saya terusin dulu. Nah ini tadi. Ini mulut rahim. Ini kayak gini. Ini kayak apokap. Rahim kita seperti apokat. Ini sel telur yang kecil ya. Ini video sih sebenarnya. Sebentar dulu. Bentar ya. Itu mulut rahim tuh. Yang kayak apokat. Terus ada kayak mulutnya tuh. Nah itu yang kesenggol. Kalau hubungan seks itu tersenggol. Kalau penisnya bersih. Gak pernah dicelupin mana-mana. Insya Allah. Itu gak kena. Gak akan ada penyakit. Di mana-mana. Di situ ya. Nah udah. Terus. Apa namanya. Rahim tempat tidurnya bayi tadi tuh. Yang merah itu. Kayak seperti dinding. Seperti daging apokat. Bayangin deh. Kalau gak ada bijinya. Itu. Daging apokatnya akan rontok. Itu yang disebut haid. Diganti sama Allah. Supaya bersih. Tiap bulan siap. Untuk ada bayinya. Kalau ada bayinya. Ya kita gak. Kita gak haid. Karena dipakai. Untuk bantalnya bayi. Oke. Bisa masuk ya. Kira-kira ya. Iya bu. Tolong dikasih tahu ke anak-anak perempuannya. Kalau yang hari ini anak perempuannya tidak ikut. Misalnya anak budaya usia 10. Itu udah mulai kasih tahu. Kamu nanti haid. Itu haid itu ini. Gitu ya. Pake apokat aja dibelah. Nanti saya kasih ya. Sebentar ya. Nanti kalau udah selesai. Nah terus ini. Sel telur itu tiap bulan akan matang satu. Itu yang kayak tangan itu buat ngambil. Masya Allah. Kenapa dia gak jatuh ke perut ya. Bisa loncat. Masya Allah. Satu tiap bulan. Nah kalau ada keputihan. Kalau anak yang belum pernah melakukan hubungan seks ya. Anaknya misalnya. Kok-kok putihan? Biasanya karena jamur. Karena lembab. Buru-buru gak dilap. Habis pipis biasanya anak-anak males. Tolong disediakan tisu boleh. Tapi kalau mau lebih bagus lagi. Jadi tiap hari kalau saya taruh sapu tangan handuk. Yang kecil itu tiap hari diganti. Di kamar mandi selalu ada sapu tangan handuk. Jadi anak diajari untuk itu. Dilap dulu ya nak sampai kering. Tiap hari diganti ya dicuci. Cuci mesin cuci aja. Biasa aja. Gak usah pakai pewangi kalau kulitnya sensitif. Banyak yang gak usah pakai pewangi pakaian. Jadi kita harus dikeringkan dulu ya. Terus itu pakai celananya yang katun. Oke. Ibu-ibu juga gitu ya bu. Jadi kita hemat sekali dengan tisu. Untuk hutan kita ya. Untuk keselamatan hutan kita juga nih. Namah lingkungan. Oke terus. Nah ini. Nah tiap bulan akan matang satu. Ini bagaimana ini. Setiap. Jadi gini. Terjadinya bayi itu. Satu sel telur akan dibuahi oleh satu sperma. Kalau udah masuk satu sperma ditutup pintunya oleh Allah. Jadi ketahuan siapa bawa bapaknya. Kayak ada pasien saya itu dia kena penyakit kelamin. Terus dia anak-anak muda ya umur 17 tahun. Pacarnya lima. Dia bersama dengan lima pacarnya itu. Hamil kena penyakit kelamin. Saya ngobatin penyakit kelaminnya. Hamil. Dia pengen tahu nih siapa bapaknya. Bisa diperiksa dari DNA. Ketahuan siapa bapaknya. Supaya nanti anaknya ada binti atau binnya siapa. Nanti yang wajib memberikan waris segala macam. Tanggung jawab siapa. Kalau masalah dosa itu urusan dia dengan Allah. Tapi ini pokoknya bisa. Jadi kalau udah masuk satu sperma. Nggak masuk lima-limanya. Enggak. Satu sperma masuk ditutup pintunya oleh Allah. Satu aja. Keren ya. Terus jenis kelamin ditentukan oleh sperma ya. Bukan kita ya. Jadi misalnya nih ada pasien saya juga gitu. Anaknya lima perempuan semua. Bapaknya, suaminya bilang. Saya mau kawin lagi supaya dapat anak laki. Eh, salah. Salah dong. Orang dia yang ngasih sperma-spermanya. Sperma itu ada sperma jenis untuk anak laki. Sperma sama jenis untuk anak perempuan. XY untuk anak laki. XX anak-anak perempuan. Kita perempuan netral. Ya, jadi bisa kalau dibuahi oleh sperma laki-laki ya. Untuk anak laki jadi anak laki. Kalau sperma suami yang masuk ke dalam sel telur kita yang perempuan jadi anak perempuan. Jadi kita nggak bisa disalahin. Harusnya kita mungkin ngomongnya gitu ya. Kalau istri itu, oh maaf mas. Harusnya aku yang minta cerai kalau pengen dapat anak laki. Tapi jangan salah loh. Anak perempuan tiga, beres semua. Insya Allah rumah di surga. Masya Allah. Sekarang membesarkan anak laki juga jauh lebih sulit dari perempuan. Betul, betul. Karena itu kan sekarang masalah yang sesama jenis. Ini zaman udah berubah. Oke, terus. Jadi berbelah jadi... Kalau kembar, kembar itu ada yang satu sel telur, satu sperma. Belah jadi dua dia. Jadi seharusnya satu anak. Allah bilang, kun, jadi dua anak nih. Jadi dua. Sama persis wajahnya. Itu berarti satu sel telur, satu sperma. Cuman beda tayi lalat doang. Tapi sifat bisa beda loh. Wajah doang. Saya punya pasien kembar tiga, mirip semua. Kayaknya jadi tiga itu. Tapi beda-beda. Ininya kulitnya. Saya punya pasien. Semuanya jadi dokter tiga-tiganya. Waduh. Masya Allah. Cuman beda-beda kulitnya. Jadi saya juga bingung sendiri. Ya Allah. Idi subhanallah. Kita ini gak ada apa-apanya. Nol. Manusia itu nol. Ingat ya ibu-ibu. Kita gak usah sedih. Banyak-banyak sedih. Gak usah banyak-banyak ngeluh. Kita ini gak ada apa-apanya. Udah lah. Gak usah nyombong. Gak usah ngiri. Betul gak? Saya ngingetin terus nih. Saya juga ngingetin diri sendiri terus nih. Gak usah ngiri sama orang. Kok dia gitu? Kok dia ini? Kok dia gitu? Ngapain? Ya Allah. Sebentar. Dititipin aja semuanya. Kita ada kelebihan. Itu kita syukuri. Ini penting banget. Anak-anak perempuan kita selalu kita kasih tahu. Kamu kok item sih? Saudara kamu putih semua. Kenapa jadi fisik? Ntar dia jadi merasa tidak dihargai. Dia cari segala cara. Gak usah fisik. Ini penting banget. Saya punya teman profesor ya. Saya gak sebut dokter, profesor. Itu dia punya tanda lahir separoh sampai hitam ininya. Dapat suami yang oke banget. Jadi profesor. Gak apa-apa. Karena dari kecil orang tuanya juga seorang profesor. Dokter juga ya. Doktor. Semuanya juga. Itu menanamkan bahwa kamu ini. Yang penting kamu. Apa namanya? Perbuatan kamu yang bisa menolong orang lain. Bukan fisik. Ini penting. Karena banyak zaman sekarang itu. Aduh anak-anak saya kemarin. Karena fisik terus. Orang tuanya ya. Terutama buat anak perempuan ini penting. Banyak yang nyilet. Saya ini lagi banyak kasus. Stress. Karena ibunya terus bilang. Kamu gimana sih? Itu kakakmu tuh. Lihat nih. Kakakmu tuh. Waduh. Pinter banget. Kamu nih apa? Ranking berapa? Kenapa jadi ranking? Kenapa ini? Mungkin dia bakatnya lain. Bakat dagang. Ini penting ya. Ibu-ibu. Nah. Ini terus. Kadang-kadang perempuan itu matengnya sel telurnya dua atau tiga. Kalau yang berbakat gitu ya. Saya pengen punya anak kembar. Nggak bisa. Susah. Atau kalau nggak dikasih penyubur. Tapi kita nggak tahu. Penyubur nanti jadinya sel telurnya jelek. Catat lagi. Ya udah. Nggak usah. Nggak usah pengen punya anak kembar. Udah lah. Kalau emang dikasih Allah kembar-kembar. Kalau nggak. Yang penting kita hidup sehat ya. Nggak usah dirangsang-rangsang dah. Kecuali emang harus bayi tabung. Itu kan persiapannya benar-benar penuh ya. Nah. Ini bisa mateng dua atau tiga. Setiap sel telur dibuahi oleh satu sperma. Jadi bisa beda dong jenis kelaminnya. Benar nggak? Betul. Betul. Kalau yang ini sama jenis kelaminnya. Kok dia kembar-kembar laki perempuan. Beda ya. Tampangnya beda. Lakinya lainnya beda. Berarti dua telur. Kalau yang sama persis. Berarti satu telur berbelah jadi dua. Harusnya jadi satu orang. Dikasih Allah jadi dua. Keren. Masya Allah ya. Subhanallah. Udah. Kira-kira udah ya. Paham ya. Lihat deh. Kalau yang satu telur. Itu hari-harinya satu. Iya ya. Kalau yang dua telur. Atau tiga. Hari-harinya beda-beda loh. Iya betul. Oke. Sip. Ini ya. Ini setelah proses pembuahan seperti ini. Ini berbelah-belah. Nanti bisa lihat di YouTube juga ada. Nanti bisa. Ini terus ini. Ini pembentukan. Nah ini pembentukan. Ini penting sekali buat para ibu. Atau yang calon ibu. Pembentukan semua organ tubuh itu empat bulan pertama kehamilan. 16 minggu itu pembentukan semua yang penting. Nggak boleh sedih. Nggak boleh marah. Tidak boleh nonton TV. Sekarang berita-berita COVID. Nggak boleh sedih-sedih ya. Nggak boleh. Terus udah gitu. Makanan sehat. Nggak boleh yang pengawet. Tolong. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak saya semua. Saya hamilnya di daerah. Anak pertama lahir hamil di Sulawesi Selatan. Semuanya makanan sehat. Ikan seger semuanya. Anak kedua di Madiun. Waktu itu. Kabupaten Madiun. Saya selalu ikut suami. Bertugas kemanapun beliau. Ya kan. Saya sampai keluar pegawai negeri. Nggak ikut suami. Ibu-ibu tolong ya bu. Nggak ada yang diperlukan. Kita apa namanya. Di akhirat nggak ditanya. Kamu dulu kerja apa nggak. Kita perempuan ini nggak ditanya. Nomor satu. Dulu gimana? Suamimu kelayanin nggak? Anakmu. Iya nggak? Tapi tetap bisa kok. Berkarya. Sesuai kita ya kan. Masya Allah. Kerja dari rumah bisa zaman sekarang ya. Kalau suaminya jangan jauh-jauhan. Nanti kalau suaminya tahu-tahu cari yang lain. Karena butuh. Itu kan secara biologis mereka emang butuh. Sperma itu setiap hari 150 ribu. Kalau laki-laki ya. Penuh 100 juta itu keluar. Harus dikeluarkan. Kalau belum pernah hubungan seks itu dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mimpi basah aja. Tapi kalau udah pernah melakukan hubungan seks. Butuh sekali. Kalau udah ada istri. Butuh sekali. Makanya penting ada istri. Kalau stres itu yang harus dikeluarkan. Penuh spermanya ya. Jadi ini ibu-ibu tolong. Kemana pun suaminya bertugas. Lebih dari satu tahun. Kalau zaman Rasulullah itu pasukan ditukar empat bulan sekali. Karena tahannya laki-laki itu empat bulan. Oke. Nih dia. Ikut. Saya ikut kemanapun suami saya. Bertugas. Oke. Itu terus. Saya pindah-pindah terus. Sampai keluar pegawai negeri. Nggak ada yang dibelain bu. Yang lain-lain. Nggak akan ditanya di akhirat ini. Ya kan. Ya Alhamdulillah. Bisa jadi guru masyarakat. Tetap bisa ngambil spesialis. Bisa yang lain-lain. Nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Happy. Malah bisa membesarkan anak juga. Anak-anak juga senang banget kumpul. Dengan sekeluarga. Kita dulu. Makanan sehat tuh di daerah juga. Ini penting sekali. Nggak boleh pakai pengawet. Jadi nggak boleh sedih. Nggak boleh marah. Nggak boleh kecewa. Nggak boleh bilang. Nggak sama suami. Kita yang happy-happy aja ya. Kalau zaman sekarang. Nggak usah terlalu banyak ini. Kita yang happy-happy. Kalau hamil muda. Supaya anaknya terpengaruh ya. Kepribadiannya. Sama makanan yang sehat. Nggak boleh yang pakai pengawet ya. Semuanya kita masak sendiri aja. Boleh nggak pakai kaldu. Jamur itu tuh yang sekarang. Udahlah. Udahlah. Nggak usah deh. Jamur potong-potong aja. Kalau lagi hamil. Udahlah. Dulu saya nggak pakai. Tuh gitu-gituan tuh di daerah. Anak dua. Alhamdulillah anak-anak. Masya Allah. Cerdas-cerdasnya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dikasih Allah. Semuanya lulusan UI. Kemudian anak saya. Iya. Masya Allah. S2-nya kemarin juga ada anak saya. Perempuan di beasiswa. Itu tadi di Australia. Lulusan terbaik juga. SMA. 100% beasiswa. Kemudian masuk UI. Kemudian kemarin S2-nya di Jerman. Satu-satunya anak Indonesia. Lulus sumakum laut. Alhamdulillah. Satu-satunya pakai hijab. Waduh. Masya Allah. Yang laki-laki juga waktu itu beasiswa di Amerika. Satu tahun. Kemudiannya juga kemarin juga. Jadi di Bita Muda ASEAN. Mapres UI. FISIP. Dia juga insya Allah sekarang bertugas di ini internasional. Mungkin abis ini juga mengambil S3, S2 di dapat beasiswa di luar negeri. Di Amerika. Di Harvard. Tapi ya gitu. Kenapa? Karena dari kecil kita berikan makanan sehat. Ketika hamil saya benar-benar happy. Di daerah itu happy. Gak ada stres. Kalau ibu-ibu sekarang Jakarta gimana dong? Ya gak apa-apa. Kita happy aja. Iya kan? Ibu-ibu tinggal nonton berita deh kalau stres sekarang ya. Lihat deh Muslim Traveler di Youtube. My Trip, My Adventure. Yang gitu-gitu melihat teman dengan pengadangan indah. Film-film binatang. Ini penting. Ini soalnya ini penting banget. Bu. Banyak banget yang jadi stres karena suaminya ya. Suka marah-marah bilang sama suaminya dari awal. Makanya penting sekali tadi persiapan pernikahan. Itu udah perjanjian. Nah ini penting melihat perkembangan otak tuh. Sangat penting. Hari ini. Ini bayi umur baru telat haib dua minggu. Banyak yang datang sama saya waktu di daerah pun ya. Termasuk saya pernah tugas di Aceh. Pernah tugas di Madiun. Kabupaten Madiun. Darat Militer di Aceh. Kemudian pernah di Kabupaten Kerawang. Pernah di Suasi Selatan ya. Yang ada listrik. Terus siandu naik kereta kuda ya. Itu pernah semuanya. Itu ada yang minta. Dokter aku baru dua minggu. Ini telat haib. Tolong dong dikasih obat. Supaya gugur. Ini berzina. Oke. Ini udah seperti ini. Ada jantungnya. Itu ada otaknya. Oke ini bayi umur setiga bulan. Seperti ini. Ini tadi tuh dinding rahim tuh. Yang kayak apokat kayak gitu. Makanya ada serat-serat ya. Untuk bantalnya bayi. Pelindung dia. Kita lihat tuh. Kayak ini kan. Kayak apokat ya. Iya. Buat bantalnya bayi. Makanya kalau gak ada bayinya. Rontok tuh tadi. Yang daging apokatnya tuh. Ini perlu dikasih tahu ke anak-anak nih. Lihat tuh. Itu mulut rahim. Yang kayak mulut gitu ya. Ini tuh ya. Ini mulut rahim nih nih. Tuh. Ini mulut rahim. Oke. Ini yang cervix. Yang kanker cervix sekarang. Pembunuh nomor satu wanita Indonesia. Ini kalau ada bayi. Lihat nih. Bayi itu gak makan. Gak minum. Gak nafas. Semuanya dari ibunya. Jadi ketika hamil. Tolong makan sehat. Udara sehat. Jangan pilih suami perokok. Kalau suaminya merokok. Tolong sekarang mulai pelan-pelan. Dikasih tahu ya. Kalau bisa. Kalau terlanjur nih ya. Kalau suaminya dari awal. Kalau kita tidak merokok dari awal. Sudah. Anak-anak juga diberitahu bahayanya. Anak saya waktu itu mendirikan degeri liat film mahasiswa. Coba nanti boleh lihat di Youtube. Sayang laki-laki ya. Penderitaan buruh tembakau. Rahasia tembakau. Judulnya di Youtube. Nanti silahkan dilihat. Itu buruh tembakau itu sampai bunuh diri loh. Saking miskinnya. Padahal pengusahanya sangat kaya. Jadi padahal berbahaya sekali untuk kesehatan. Ibu hamil kalau dia enggak merokok. Tapi dia perokok pasif. Itu bisa anaknya cacat. Berang baik. Ini penting ya. Ini banyak tuh. Ini bayinya umur. Ini penting sekali. Ini udah mulai ngisip. Posisi bayi yang normalnya begini. Tapi bisa aja dia pantat duluan. Jadi pandu. Itu sungsang. Supaya kalau anak pertama saya dulu sungsang disuruh banyak nungging sama dokternya. Dokter Natas Jasmah Dias Al-Markum. Itu bilang banyak nungging. Artinya banyak sujud, sholat. Ini dia tuh. Bulan ke-9. Jadi kalau bisa. Alhamdulillah anak saya berputar. Jadi kita banyak sholat. Banyak nungging. Banyak sujud. Kalau bayinya sungsang. Insya Allah. Jangan terlalu banyak makan ya. Setelah usia 7 bulan kehamilan. Ini pesan dari teman-teman. Jadi nanti bisa besar bayinya. Jadi sulit ya. Kalau melintang baru terpaksa disesar. Jadi dipotong disitu. Biasanya disini ya. Kalau memang terpaksa. Tapi ini yang normalnya seperti ini. Kalau emang udah gak bisa melintang ya. Terpaksa disesar. Tapi kalau normal kita normal. Alhamdulillah kedua anak saya. Normal saya senam hamil. Sekarang bisa di Youtube ada. Jalan kaki. Olahraga ya. Ini udah ketok pintu. Ibu. Wassalamualaikum. Cepetan. Aku mau keluar di peluk ibu ayah. Nah. Nih ya. Jadi yang kontraksi itu rahimnya. Bukan bayinya yang dorong. Rahimnya. Dia latihan tuh. Jadi haid itu adalah latihan. Untuk melahirkan. Bilang sama anak perempuannya. Itu melahirkan. Ya kan. Melahirkan itu. Apa namanya. Perjuangan. Kalau terjadi sesuatu sama kita pulang ke Rahmatullah. Itu dia kita syahid ya. Karena itu perjuangan ya. Tapi kalau kita laki-laki disuruh melahirkan. Mati serangan jantung. Kita tiap bulan loh latihan. Sama kok rasanya sama haid. Bilang aja sama anak-anak gitu. Karena iya mirip banget kan. Oke. Kalau lagi haid boleh minum itu gak kalau sakit banget. Kalau sampai pingsan ya anaknya misalnya. Atau ibu-ibu ada yang sampai pingsan saking sakitnya. Tolong dong periksa ke SPOG ya. Dilihat ada apa. Apa ada jaringan di luar rahim. Atau apa. Tapi kalau gak pingsan sakit. Boleh minum gak kayak bangsanya mefenemic acid. Atau ponstan dan lain-lain itu ya. Atau parastamol. Boleh. Gak apa-apa. Punyit asem boleh. Tapi bikin sendiri. Boleh. Tapi kalau mau minum. Saya dulu waktu gadis minum. Selalu minum mefenemic acid. Karena sakit sekali. Hari pertama aja. Sampai dibawain tasnya sama teman-teman. Naik bis. Waktu itu. Karena keluarga gak mampu. Saya dulu ya. Nah itu. Dibawain. Itu. Pakai sama teman-teman. Sampai ke bis. Sampai teman-teman saya. Kan tahu lagi. Hari pertama hari itu minum. Minum mefenemic acid. Itu gak apa-apa kok. Buktinya. Alhamdulillah. Anak-anak lahirnya normal-normal semua. Alhamdulillah. Bagus malah. Sehat-sehat semua. Masya Allah. Tuh. Seperti ini ya. Nah ini senam hamil. Supaya gak perlu terlalu dipotong. Segala macem itu. Paginanya. Tapi kok terpaksa. Memang bayinya besar. Harus dipotong. Itunya. Apa. Paginanya sini. Tapi kalau kita senam hamil. Insya Allah lewat-lewat aja. Alhamdulillah. Bismillah. Kalau menerpaksa operasi. Ya gak apa-apa salah ya. Nah ini keputihan sekarang. Keluarnya daerah dari vagina yang bukan darah haid. Mengganggu dan ada keluhan. Kalau gak ganggu itu bukan keputihan penyakit ya. Ya gitu ya. Nah ini dia. Penting banget. Keputihan normal. Kita penting. Yang normal itu bening. Kadang putih kental gak berbau tanpa keluhan sebelum dan sesudah haid waktu stres. Ini normal. Oke. Gak tiap hari. Putih kental agak kuning. Gak apa-apa. Gak bau. Gak ada gatel. Gak ada nyeri. Itu normal. Nah ini. Keputihan penyakit. Jumlahnya banyak terus menerus. Banyak tuh seberapa. Sampai cana dalamnya basah. Mesti ganti-ganti terus. Ya kalau bisa sih. Panty liner jangan pakai tiap hari ya. Karena jadi gak bernafas ya. Kalau mau panty liner dari ini. Atau saya masih haid. Kalau setelah kita menopos. Kita gak ada cairan loh. Enak banget. Gak ada libur sholat. Gak ada libur puasa. Masya Allah. Itu jadi kita syukuri aja semuanya. Kalau lagi haid gak apa-apa. Ada libur sholat. Jumlahnya banyak terus menerus. Warnanya berubah. Kuning, hijau, abu-abu. Campur darah. Berbau. Amis, busuk, apek. Bau ikan asin. Gatal atau nyeri. Itu dua dari empat gejala ini. Tolong segera periksa. Begitu anaknya sudah haid. Anak perempuannya ibu-ibu. Tolong beritahu ini ya. Kalau ada gejala ini bilang ke ibu loh. Jangan diem aja ya sayang. Gak apa-apa nanti kita periksa ya. Nanti didampingi ibu ke dokter spesialis kandungan. Sekarang banyak yang perempuan kok. Emang perlu diperiksa lab. Biasanya kalau anak emang benar-benar belum pernah berhubungan seks. Itu dia karena jamur. Karena tadi lembab. Itu kasih cana panjangnya. Kalau mau pakai itu yang longgar di dalam. Misalnya dia pakai jilbab misalnya. Atau gak pakai jilbab tapi pakai cana panjang. Jangan terlalu sering pakai yang ketat-ketat itu. Stretch bahannya segala. Jangan ya. Yang longgar aja. Supaya bernafas. Cana dalam katun. Gak usah deh rendah-rendah. Ibu juga gitu deh ibu. Kalau hari-hari gak usah rendah-rendah ya. Kalau ada acara sama suami aja. Tanda kutip acara. Faktor penyebab keputian. Paling pakainya berapa menit. Faktor penyebab keputian. Ini kebersihan, kelembapan, hormon, stres, jamur. Nah ini yang kita takut. Yang paling akhir. Infeksi menular seksual. Tapi ini kebersihan, kelembapan. Itu hormon, stres. Itu yang normal. Jamur juga itu penyakit. Tapi itu gak apa-apa ya. Bukan. Yang paling-paling ngeri adalah yang tadi. Ya itu termasuk tadi yang bisa bikin kanker cervix. Nah ini penting. Terus ini hubungan seks. Itu hubungan suami istri. Hanya dilakukan oleh suami istri, laki-laki dan perempuan ya. Suami istri di Indonesia. Yang sah secara hukum agama dan negara. Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Saya baru dapat kasus. Mau dirujuk ke saya. Ini dia. Kemarin itu dia perempuan tapi kepengen jadi laki. Mau operasi kelamin. Oke. Nah ini berarti ada masalah di mana? Orang tua. Sekali lagi. Jadi ini kita penting sekali. Ketika kecil kita jangan... Ibu-ibu. Saya mengutip Bu Eli Risman ya. Bu Eli terima kasih. Ini saya udah usahakan dengan anak-anak saya sampai sekarang. Waktu itu saya juga nggak tahu. Sebelum tahu dari Bu Eli Risman. Tolong ibu-ibu. Bicara dengan anak dan suami. Tidak boleh lebih dari 15 kata. Oke. Ayo. Kita kan maunya ya Allah. Kamu tuh ya. Hah? Kurang apa sih? Hah? Tau nggak? Kamu tuh dulu. Zaman ibu tuh dulu susah tau. Kamu tuh kurang apa? Nggak tahu diri banget sih. Hah? Selesai. Anaknya. Dah. Kamu tuh jadi perempuan. Mesti begini. 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 Udah. Udah. Udah selesai anaknya. Ini juga gitu. Yang kasus kita dua-duanya. Mereka benci banget jadi perempuan. Dia mau jadi laki aja. Kenapa? Dari kecil ibunya. Mulutnya kayak mas Koki. Oke. Kita marah sama anak. Atau lagi mau marah itu. Dizikirin, Bu. Saya berhasil. Alhamdulillah disikir. Misalnya rumah berantakan, kamarnya berantakan. Tolong kamarnya dibersihkan supaya sehat. Bisanya kapan selesai? Cuma delapan loh. Gimana Ibu? Sibuk banget Ibu. Gimana nih? Besok deh. Besok Ibu ingatkan ya. Berapa kata? Rata-rata kita, saya sebelum tahu juga sama. Eh, kamar kayak gini. Gimana? Gimana gak ada tikusnya tuh? Tikus, segala macam kelabang. Kamu gimana sih? Gak sehat tau? Tuh penyakit, segala macam. Pantesan aja kamu begini-begini. Nah, selesai. Itu udah. Anaknya lewat kuping kanan, kuping kiri. Iya kan, Bu? Iya, betul, Bu. Saya juga dulu tengah tahu. Ini penting sekali. Tolong ya, ini penting sekali. Kita didik anak perempuan. Kamu anak perempuan ya, sayang. Tapi kamu juga bisa semuanya kok. Contohin ibunya nih. Kita ini paling kuat. Masya Allah. Ya tadi ya. Masya Allah ada keistimewaannya. Nanti gak hide lagi. Terus gampang banget masuk surganya. Semua sholat, zakat, puasa. Itu aja. Terus taat suami. Kalau udah ada suami, belum ada taat orang tua. Dengan syarat, suaminya nanti benar. Udah, itu selesai. Udah, masuk surga dari pintu yang mana aja. Keren kan, Bu? Itu saya kasih tahu ke anak-anak. Jadi kita selalu positif, positif, positif. Anak-anak saya tidak pernah itu. Suami sebelum mau menikah, dia bilang, nanti kita mendidik anak dengan predictive parenting. Itu ada bukunya di Amerika. Orang sana makanya sukses-sukses. Kecuali masalah agama mungkin beda ya. Tapi, itu anaknya semua jadi orang-orang yang jadi perhatian atau apa. Itu karena mereka dididik dengan positif. Gak pernah di, apa ya. Jadi itu udah kesepakatan. Jadi kita gak ada yang namanya. Eh, goblok banget. Gak ada. Gak ada. Oh iya, pintar sedikit. Lama-lama pintar betul. Ya gitu. Oh, baik sedikit. Lama-lama baik betul. Tolong ya. Peran-peran ya. Ini juga saya belajar loh. Sama Bu Eli Risoan. Sama Bu Rustika Tamrin ya. Dan berusaha. Dan Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini tanpa tahu. Ini seks bebas ya. Zina. Hamil. Akibatnya bisa tuh di luar nikah. Bisa aborsi. Ini kayak gini. Kita banyak banget nih kasus. Ini penyakit kelamin. Banyak banget. Bukan cuma HIV. Ada 16 mati. Ini kondiloma. Ini penyebab kanker cervix. Kanker penis. Kanker anus. Kanker rongga mulut. Sekarang banyak. Ini paling tinggi lewat dubur. Kelamin ke kelamin. Kelamin ke mulut. Juga bisa bilang sama anak perempuan kita. Gak boleh ada yang masuk ke kelamin kamu. Atau ke mulut kamu. Kalau mereka udah hide. Dikasih tahu. Jadi penularan tadi HIV dan lain-lain. Sekarang kita ngeri banget. Macam-macam ya Bu. Ini yang baru. Penyakit baru yang saya hadapi sehari-hari. Sudah puluhan tahun. Seperti ini. Dan kaget-kaget orang tuanya gak tahu Bu. Banyak sekali yang orang tuanya gak tahu. Anak perempuannya sudah gak perawan. Sudah kena penyakit kelamin. Banyak banget yang gak tahu orang tuanya. Oke. Ini penting sekali. Kita hari ini kan bicara dengan perempuan. Sebagai perempuan ya. Ini jangan jadi ya. Jadi ini. Ini lebih dekat deh. Pilih teman yang soleha. Sibuk kegiatan positif. Ingat mati. Ini buat kita juga. Bahaya keputihan. Oke ya. Ini tadi ya. Sumbatan saluran telur. Kalau kena ya. Nah ini pengobatan yang normal. normal perawatan yang baik aja. Keputihan penyakit ke dokter ya. Tadi udah ya. Maaf ya. Saya pindah dulu deh. Kayaknya. Pindah ke kamar anak ya. Anak saya udah gak ada yang di rumah semua. Aku udah nikah. Oke. Sebentar. Sekarang anaknya kucing lima. Oke. Terus lagi ya. Ini dia ya. Sayuran, buah-buahan yang banyak. Kalau mau. Kalau ibu-ibu pengen lihat itu. Nonton ininya Dewi Hugus deh. Ibu-ibu. Bagus banget. Dewi Hugus. Bagus-bagus banget. Kita kan banyak rasa kesepian. Padahal kita sebenarnya bukan kesepian. Dia hipnoterapis kan ya orangnya ya. Tapi muslimah. Jadi gitu. Air putih, olahraga. Olahraga 30 menit aja jalan kaki ya ibu-ibu. Cukup istirahat ya. Istirahat itu yang benar antara seperti Rasulullah. Tidur Mbak Da'isah bangun sepertiga malam ya. Tidur usahin ya. Itu penting banget gitu yang bangun sepertiga malam itu. Oke. Hindari stres. Nah ini paling sulitnya. Nah ini dia. Perawatannya bersih arah depan ke belakang ya. Istinja. Sabun PH35 atau PH5,5 untuk cuci daerah intim luar. Gak usah beli sabun-sabun yang untuk membersih kelamin ya. Pakai sabun wajah aja bu. Saya pakai wardah katanya. Ada yang bilang. Saya cuci muka pakai wardah. Boleh dok. Cuci daerah intim. Iya. Saya biasanya pakai sabun wajah. Kita ini. Kita apa. Di selapak dua. Udah gitu taruh di wajah. Yang tangan kiri sisanya saya buat daerah intim luar. Pas mandi aja atau habis hubungan suami istri. Kalau yang sudah menikah ya. Bersihkan lipatan luar. Bila sampai sabun gak bersisa. Keringkan dengan nanduk lembut. Jangan dibosok. Jangan dipakaiin bedak ya. Kalau habis haid. Kalau di hadisnya ada suruh kasih wangi-wangi. Sedikit aja taruh di tangan ya. Jangan ya. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Ini dia. Penting banget. Gak usah pakai-pakai yang bangsanya. Saya sampai ngirim waktu itu ke dokter kandungan. Karena ada yang pakai. Apa namanya. Ini Madura. Apa tongkat Madura ya. Sampai lengket bu. Jangan ya. Gak bisa. Aduh jadi malah jadi infeksi dan lain-lain ya. Rambut daerah intim sebaiknya tidak dicabut. Tapi dirapikan dengan dipotong dan dicukur. Ini penting juga kalau bisa ditanyakan suami. Maunya yang seperti apa. Penampilannya. Mau gundul atau gondrong atau apa. Ini penting sekali ya. Oke. Ini tidak dicabut. Kenapa takutnya zaman sekarang ini. Jadi hadis rosuah itu maksudnya merapikan. Minimal 40 hari sekali. Saya kalau boleh buat yang lain-lain. Buat yang masih haid. Hari pertama haid dipotong. Oh kalau lagi haid itu gak boleh potong rambut. Nanti berhenti. Waduh. Dari mana ya itu. Oh hoax. Hoax. Ada urusan ya. Potong rambut. Saya biasa aja. Gak pernah apa. Waktu lagi haid. Biasa aja. Gak masalah ya. Gitu ya. Yang dicabut. Karena takutnya ada lobang. Nanti masuk uman ke situ. Pakai WC umum siram dulu. Jangan lupa. Kalau kita ke WC umum. Perlu gak kita apaan. Kalau mau sih dudukan WC-nya. Jadi gak ada penyakit kelamin itu nulat dari dudukan WC. Gak ada. Tapi kalau mau boleh pakai tisu antiseptik. Atau kan sekarang pakai hand sanitizer ya. Itu aja pakai hand sanitizer. Udah gitu ditaruh di semprot hand sanitizer. Udah gitu dikasih tisu. Udah cukup. Udah. Pokoknya disiram dulu. Ambil air langsung dari keran. Kalau dia pakai ember. Hindari tanah panjang ketat. Hindari bahan likra yang stretch. Tanah dalam dari katun. Cuci tanpa menggunakan pewangi pakaian. Lebih baik. Jangan dibedaki. Banyak-banyak ya. Ayo kalau punya bayi perempuan. Jangan dibedaki. Banyak-banyak ya. Pakai tangan aja dulu. Kita taruh bedaknya baru. Supaya gak lembab ya. Ayo kita pakai pembalut wanita dari kain. Bisa pakai ulang ramah lingkungan. Lebih sehat. Kurangi sampah plastik. Oke nih ya. Sampah plastik kotor dari pembalut wanita. Satu ton loh. Perhari. Baru hansur 200 tahun. Kalau dibuang ke sungai. Dimakan ikan. Ikan tercemar. Kita makan jadi kanker. Ini sekarang yang jadi tambah repot. Dengan adanya APD dan lain-lain. Tapi kita kalau saya ada tempat praktek itu. Kita semuanya. Masker atau yang lagi bekas-bekas sarung tangan itu. Kita ada di tempat khusus nanti dikelola. Limbah medis. Jadi bayar setiap bulan berapa gitu. Tapi kalau ibu-ibu nih. Kalau misalnya. Coba kita bayangin. Itu yang ada darahnya itu. Kemana dibuangnya. Kalau gak bener gimana. Ngeri banget. Jadinya makanya ikan-ikan. Kalau kita makan lama-lama. Jadi tercemar plastik kanker deh. Makanya gitu. Kapan ganti pembalut? Kalau sudah ada gumpalan di permukaan pembalut. Kalau bisa pakai ini ya. Ada kok dijual di tokpet. Kalau mau jadi pengusaha ini juga bisa ya. Tokpet atau apa lainnya dah ya. Bukalapak atau apa. Tidak dianjurkan memakai panty liner. Lebih baik bawa bergantung baju dalam. Tanah dalam. Panty liner boleh kalau dari kain tadi. Enak deh. Potong pendek bulu daerah intip. Saya waktu haid umur 14 tahun ya. Tahun 1976. Itu pakai gembab. Pakai ini kain. Kan belum ada pembalut plastik. Tapi gak ada masalah. Sehat-sehat aja. Gak pernah bocor-bocor. Enggak. Kayak kebiasa aja pakai kain. Ini dia kanker cervix. Ini stadium 3. Udah kayak gini. Tuh. Lihat tuh. Ini mulut rahim ya. Nih ya. Nih. Cervix mulut rahim. Ini kayak gini tuh. Ini halo. Kedengeran suara saya masih? Kedengeran Bu. Ya. Nih lihat tuh. Kayak gitu ya. Karena kesenggol sama penis yang di mana-mana. 80% karena suaminya berzina. Atau kita berzina. Atau paling sedih sekarang anak-anak yang masih usia muda. Udah melakukan hubungan seks. Ya. Kena kayak gini deh. Ini ya. Kalau berzina atau suami berzina. Kemungkinan besar akan kena kanker cervix. Nah gimana caranya kita? Ya tadi imunisasi. Tapi anak-anak juga harus kasih tahu. Ini. Jangan nanti udah diimunisasi kanker cervix. Wah gue udah bisa zina dong. Nggak bisa. Kan. Ini cuma salah satu penyakit. Tadi 16 macam loh akibat zina ya. Ini penting sekali tadi. Tidak berhubungan seks bebas. Tidak berzina. Tidak berhubungan seks dengan pasangan hidup yang berzina. Kita tahu gimana caunya. Udah deh ibu-ibu yang udah nikah. Pokoknya kalau saya minta tolong tiap tahun di bulan kelahiran kita. Kita pap smear. Oke. Kalau mau melakukan pap smear. Dua hari tidak boleh hubungan seks. Dan sebuah haid kira-kira seminggu lah. Supaya bersih. Udah bersih. Nggak ada darahnya ya. Dua hari jangan berhubungan seks dulu dengan suami. Kemudian. Itu. Tadi. Oke ya. Ini dia. Imunisasi penting sekali. Usia 10 sampai 45. Ibu-ibu kan di sini insya Allah ada uang. Jadi tolong anaknya di imunisasi aja. Di sekolah Islam di Melbourne aja. Wajib semuanya untuk menjaga kesehatannya perempuan di sana. Untuk kita kalau misalnya suami kita insya Allah nggak berzina. Untuk menjaga aja. Jangan sampai kena yang 20%. 20% itu. Kanker cervix itu bukan karena zina ya. Ini miyum. Kayak gini. Mium tuh kayak gini. Yang bahaya adalah yang submukosum. Dia nonjol ke rahim. Jadi kalau ada bayi mau tidur di sini nggak bisa. Rontok bayinya. Keguguran terus. Kalau yang seperti ini nggak intramural ya. Di dalam dinding. Atau yang ini juga di dalam dinding ya. Di bawah serosa ya. Yang kita khawatir kalau ada miyum seperti ini. Gejalannya apa? Sakit sekali. Haidnya tadi sampai pingsan-pingsan. Atau berdarahan lama. Makanya anak gadisnya. Atau kita sendiri. Kalau kita kalau misalnya yang udah pernah melahirkan kan udah pernah di WSG. Kalau kita sendiri. Kalau misalnya anak kita sakit sekali haidnya sampai pingsan. Bawa ke dokter kandungan. Nanti di WSG kok nggak disodok-sodok dari bawah. Penting sekali nih. Dari kita dari awal harus jaga. Ini pelicin ya ibu-ibu. Kalau untuk hubungan suami-istri. Vijel, durex, kaya jeli. Kalau kita harus pelayanan untuk suami terus ya. Jadi pelayanan suami kita lakukan aja ibu-ibu ya. Nggak apa-apa kok. Emang kenapa sih? Gini-gini. Emang gimana? Nanti dipaksa. Seka DRT. Makanya kita pilih suaminya dari awal yang benar-benar diperiksa. Sebelum nikah juga kita penting sekali melakukan pemeriksaan MMPI. Di psikiater. Jadi ketahuan sifat kita ini, sifat kita ini. Semua anak dan mantu saya melakukan MMPI. Jadi mereka penyesuaiannya cepat. Di situ juga bisa kebongkar. Kalau ternyata dia psikopat. Ada pasien saya yang nggak jadi. Karena ternyata suaminya psikopat. Ada yang ketahuan ternyata penyuka sesama jenis. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung untuk ibu-ibu yang mau mantu. Semuanya nanti insya Allah kalau punya anak kan bakal mantu. Tolong ya lakukan MMPI. Dua-duanya ya. Anak kita juga. Jadi kita jujur. Ini penting banget. Sekarang bisa nggak kalau udah telat gini? Boleh. Biar lebih hubungan dengan suami misalnya seperti itu. Nanti sekalian kalau memang ada masalah dengan suaminya bisa di terapi. Bisa. Ayo kita usaha. Gimana cara bujukin suaminya? Lakukan dulu. Kita layanin dulu. Kenapa sih kalau perempuan itu harus begini-begini-begini? Loh ya kan kalau sekarang gini. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Makanya perjanjian peranikah penting. Saya tidak bersedia KDRT. Alhamdulillah Masya Allah sampai sekarang. 32 tahun pernikahan. Saya belum pernah sekalipun dibentak oleh suami saya. Sekalipun. Belum pernah Masya Allah. Karena sudah perjanjian. Ini penting nih. Kalau ibu-ibu ada yang sudah begitu ke psikolog, ke psikiater. Ibu-ibu bagaimana cara hadapinya. Bisa ada jalan keluar kok. Tapi kita layanin aja kalau beliunya mau. Tenang aja nanti kalau sudah tua juga jadi jarang kok. Tenang aja. Nanti walaupun ibu-ibu. Walaupun bapak-bapaknya misalnya sudah ada yang lansia. Sudah disfungsi ereksi. Sulit ereksi karena penyakit. Atau minum obat tertentu yang misalnya kencing manis. Itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Tapi enggak minum obat kencing manis. Kalau usia tua juga lama-lama dia. Tenang aja nanti juga enggak mau sendiri kok. Udah jarang nanti. Kita tenang aja. Kalau masih mau kita layanin. Layanin yang terbaik. Itu penting sekali untuk pelayanan ini. Yang buat belum menikah nanti kalau udah menikah. Dilayani aja. Nah supaya misalnya kita lagi enggak mau. Jadi enggak keluar cairan. Nanti takut sakit pakai pelicin ini. V-gel, durex, atau kai jeli. Nanti saya kasih lihat. Oke. Nah ini. Ini endometriosis tadi ya. Ini ada jaringan rahim di luar rahim. Ini bikin sakit sekali. Ini bisa perdarahan di dalam perut. Ini gejalanya tadi. Haidnya sakit. Pokoknya gini. Kalau misalnya ada kita haidnya sakit sekali sampai pingsan-pingsan. Dan segera jangan ditunda ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. S-P-O-G atau Opsjin. Silahkan. Terdekat. Kalau mau yang perempuan, banyak sekali yang perempuan sekarang. Ini Pak Risa Papsmir seperti ini. Enggak sakit kalau sama sekali kok. Cuman ya. Tolong tiap tahun ya. Untuk mencegah. Jadi cepat ketahuan. Alhamdulillah juga saya karena Masya Allah. Alhamdulillah suami saya tidak berzina. Jadi Alhamdulillah normal semuanya. Sampai sekarang tiap tahun ya. Dan itu vaksinasi kanker cervix itu adanya ketika saya sudah di atas 45. Udah nggak bisa lagi. Tapi Insya Allah kalau suaminya nggak berzina. Kita rajin. Terus makan sehat. Segala macam. Bisa di atas 60 itu bisa kena kanker cervix kalau makanan nggak sehat. Yang lain-lain deh. Yang stres apa-apa. Kanker seperti kanker lainnya. Oke. Ini dia ya. Waduh. Gempa terkini. Ini hasil Papsmirnya sel normal kanker seperti ini. Kelihatan. Jadi cepat sekali. Ibu-ibu jangan khawatir. Nausubila minzali. Kalau misalnya ada saudaranya atau apa yang. Eh stadium satu. Ketahuannya cepat. Karena tiap tahun nih. Tiap tahun. Tiap bulan kelahiran kita pas. Kata dokternya ini ada stadium satu nih. Udah mulai ada sel-sel yang mulai ngaco. Jadi kanker itu dia berubah sifat. Bandel. Jadi kayak separatis lah. Kayak waktu sekarang mungkin di negeri kita di Papua. Misalnya ada yang separatis. Atau ada pemberontak-pemberontak seperti itu. Jadi ngaco sendiri gitu. Padahal sama suku bangsa. Sama ininya ya. Itu sama. Kanker itu kayak gitu. Nah kalau ketahuan cepat. Bisa cepat dimatiin. Bisa sembuh sempurna loh. Temen saya ada yang stadium satu. Dokter. Itu udah tua ya. Jadi kami ketahuan cepat karena dia ini. Bukan karena zina ya. Suaminya udah lama gak ada juga. Itu bisa sembuh total. Alhamdulillah. Semuanya kalau cepat ketahuan ini. Jangan lupa saya mengingatkan sekalian juga. Ini payudara ya. Periksa payudara sendiri. Setelah haid. Setelah haid. Misalnya hari ketujuh setelah haid. Kita lihat ada yang ketarik ke bawah gak. Diangkat. Ada yang ketarik ke bawah gak. Di rabak ya. Dari. Nah ini kita lihat ini. Dari luar ke dalam. Dilihat. Diganjil bantal. Ada gak benjolan? Kok ini benjolan ya? Jangan lagi mau haid ya. Nanti benjol semua. Ini juga gitu. Kalau stadiumnya cepat sekali diketahui. Kita gak terlambat. Makanya kalau saya. Tiap tahun itu saya mamografi. Sekarang ada USG payudara. Sekalian pasmir. Sekalian mamografi. Jadi kita sekalian. Jadi supaya kita. Kenapa kita jaga kesehatan? Saya takut. Nanti takut ketawa. Ntar dulu. Kita itu harus sehat dong. Jangan lupa ya. Prinsip keluarga kami adalah. U'anfusakum wa'ahlikum naro. Surat Yusuf ayat 64. U'anfusakum wa'ahlikum naro. Iya kah? Iya. Kok Yusuf 64 sih? Al-Isra ayat 32. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya neraka itu bukan hanya dunia aja ya. Maksudnya neraka dunia juga. Jangan sampai kita sakit. Tapi kita jaga dulu diri kita. Kita sehat dulu baru bisa ngurusin keluarga. Iya gak bu? Iya. Jadi kita sekarang gini. Saya pengen harus sehat. Jadi makanan sehat. Segala macam yang tadi harus happy. Bersyukur. Segala macam. Coba dia lihat ya. Saya setuju tuh. Saya pendapat sama Bu Dewi Hugus. Sama prinsipnya. Walaupun dari keluarga yang sulit sekali. Dulu saya gak lari ke balas dendam. Tapi berusaha berpikir positif terus. Alhamdulillah bisa. Sampai sekarang. Saya selalu berpikir positif. Itu saya ajarkan juga ke anak-anak. Kita lihat di jadwal aja kamu kelebihannya apa, kekurangannya apa, lihat banyakan mana. Terus ada alternatif. Kalau kagum gagal di sini boleh nangis. Boleh. Anak laki juga boleh nangis ya. Ibu-ibu tolong bilang. Anak laki-laki boleh menangis. Tapi jangan di depan umum. Abis itu bangkit. Nangis aja di hadapan Allah. Terjerit. Gak apa-apa. Sujud di atas bantal. Ya Allah. Gitu boleh. Kita juga gitu ya ibu-ibu. Jangan lupa ya ibu-ibu jangan ditahan nangisnya. Ini penting. Penting sekali. Ini soalnya kanker payudara itu rata-rata karena stress. Bukan karena hubungan zina-zina tadi gak ada urusan. Tapi kalau ketemu cepat langsung bisa diobatin total. Jangan makan makanan yang berfatsin terlalu banyak. Pengawet instan. Jangan stress. Banyak makan buah-buahan, sayuran segar, dan minum air putih. Oke. Kalau ini. Oke. Ini pemeriksaan peran nikah mungkin gak usah ya. 6 bulan setelah nikah. Nanti kan ini saya share ya PPT-nya ya. Ini dia nih. Ini penting sekali ya. Pemeriksaan kejiwaan MMPI. Ini penting. Risaha IV, sipilis. Penting sekali. Toksoplasma untuk perempuan penting. Karena bisa bikin bayi cacat. Diobati dulu biasanya kalau ada beberapa pasien. Ternyata positif toksoplasma. Kemudian saya kirim ke dokter kandungan. Gak boleh hamil dulu. 6 bulan minum obat. Baru setelah itu gak. Kalau enggak cacat bayinya. Ini penting banget sebelum nikah. Itu niksa. Nanti ya. Harusnya kita. Kita juga toksoplasma mungkin. Kalau mau hamil kedua boleh. Yang masih ada ya. Ini jangan tumor segala macam. Yang penting sih. Kalau anak perempuan toksoplasma. Kalau mau nikah. Pemeriksaan kejiwaan untuk yang laki juga ya. Buat calon mantu kita. Misalnya mau nanti anak perempuan. Atau anak kita laki pun kita periksa ya. Walaupun anak kedua saya laki-laki tadi ya. Tetap diperiksa kok. Tetap bikin perjanjian peranikah. Padahal itu menguntungkan yang istrinya. Gak apa-apa. Bismillah. Karena kita. Intinya dari menikah. Itu adalah. Berkumpul selamanya di surganya Allah. Dapat rido dan rahmat Allah. Betul gak? Betul. Amin. Insya Allah. Ini penting. Makanya itu. Nanti disamakan dulu itu. Makanya pemeriksaan MMPI. Nanti ketemu sama psihiaternya itu. Orang tua gak ikut campur ya. Gak ada. Kita gak ada. Gak ikut campur. Nanti barangkali. Kalau psihiaternya akan bilang ke orang tua. Bahwa ini kayaknya gak bisa diterusin deh. Tapi mereka silahkan. Nanti di ini dulu. Istihorah dulu. Segala macam ya. Kita ajari semua ya. Jangan ada yang. Kalau laki-laki. Kita bilang gak boleh. Itu alat pelamin kamu. Dicelupkan ke lubang manapun. Kecuali istrimu nanti. Yang sah secara hukum. Agama dan negara. Republik Indonesia. Yang perempuan gak boleh ada yang masuk ya nak. Gak boleh pokoknya. Gak boleh berhubungan seks ya. Baik lewat mulut. Lewat pakai tangan. Atau lama. Apapun. Sebelum menikah. Karena itu masuk zina. Kita aja. Sama. Yang laki-laki juga gitu. Gimana caranya. Ya itu. Caranya gimana dong. Kalau nafsu. Nah itu urusannya sama bapaknya. Makanya bapaknya bilang. Yuk diajak olahraga. Misalnya. Yuk kita olahraga. Misalnya. Ya olahraga. Ada jalan keluar. Hariman gak boleh dosa masuk neraka. Eh gak bisa. Jalan keluarnya apa. Jangan banyak menakut-nakutin neraka deh. Padahal Allah itu bismillahirrahmanirrahim loh. Kita dimana-mana. Maha pengasih, maha penyayang. Adanya aturan. Itu. Ini penting banget. Bicara dengan anak-anak ya. Saya alhamdulillah. Mas suami kayak gini. Ini konsep kita. Sama. Kita satu kata ya. Itu penting banget. Bicara dengan anak-anak. Bahwa adanya aturan dari Allah. Dan dari negara. Dari orang tua. Dari siapapun. Dari guru. Itu adalah untuk kepentingan kita. Karena sayang. Bener gak? Ya. Bukan benci loh. Bukan menyusahin. Gak tuh. Ini sifilis. HIV. Terus ya. Ini. Vaksinasi hepatitis B. Kalau belum anti tetanus. Urin dan tinja. Ini. Ini proses ta'aruf tuh. Ini ya. Nanti deh. Perjanjian peranikah nih. Di notaris. Kalau gak ada. Gak punya uang. Misalnya. Tanda tangan. Ibu di atas materai. Harapan. Cita-cita keinginan. Permintaan khusus. Ya ini. Jadi gak ada pacaran. Naksir boleh. Jangan bilang gak. Naksir gak masalah. Tapi gak pacaran fisik ya. Karena bisa melanggar loh. Gak apa sayang. Nanti kamu nyesel. Itu bilang sama anak perempuan nih. Penting banget nih. Kalau udah pada punya anak gadis. Ini penting sekali bilang. Anak perempuan saya. Waktu itu kelas 6. Dia ingat sekali. Dia bilang. Bu ganteng. Dan nanti liat ya. Kayak gitu ganteng ya. Pas liat. Itu dia. Aduh ganteng banget. Enggak kok. Aku gak pacaran. Dia juga gak tau. Kalau aku naksir. Oke. Pas. Tapi gak kok. Pas SMP. Duh. Untung deh. Ibu bilang deh. Dulu. Jangan pacaran. Sekarang ada yang lebih ganteng. SMA juga gitu. Terus waktu mahasiswa. Dia. Nah ini paling. Bener-bener masuk konsepnya. Temennya pacaran. Gak apa-ngapain. Katanya paling pegangan tangan ciuman ya. Gak ngerakukan apa. Tapi. Udah gitu. Dia gak suka sama yang laki. Gak cocok. Dia putusin sama yang perempuan. Lakinya marah dong. Dia bilang. Dia bohong sama semua orang. Dikasih tau. Saya udah perawanin tuh. Di fitnah. Tuh. Aduh. Makanya. Bu. Bener ya. Alhamdulillah. Aku gak pacaran ya bu. Alhamdulillah. Aku gak kena fitnah. Tuh. Aku tuh. Dapet yang ini. Alhamdulillah. Dapet. Calon suaminya. Yang ini langsung begitu. Tuh. Dan katanya. Bu. Ini mau ngelamar teman saya. Yaudah datang ke rumah langsung. Udah langsung. Kita bilang. Periksa dulu ya. Semua. Tuh. Siap ibu. Ayah. Ayah. Bapaknya. Siap ayah. Udah bilang ayah aja. Periksa semua. Keperjakaan juga bisa ya. Diperiksa dari darah sekarang. Oke. Oh bisa ya dok. Oh mantep. Jadi gak hanya perempuan ya. Laki-laki juga bisa ya. Ada. Ada pasien saya itu. Suaminya HIV positif. Dia udah tobat nasuh. Jadi soleh banget. Dia pake jilbab. Gimana dok saya mau. Gak apa-apa. Kasal mau ya. Tetap kesihater. Tetap minum obat. Berobat semuanya. Orang tuanya juga semua. Kita kumpulin semuanya. Kesihater. MMPI semuanya. Persiapannya ketat sekali. Alhamdulillah anaknya tiga. Sehat semua. Tapi ini udah tobat. Sudah tahu. Jangan sampai nanti beli kucing dalam karung. Penting kan? Penting banget Bu. Nanti kalau ada formulir ta'ruf ada. Kalau mau nanti saya kirim juga. Ini ya tadi ya. Di netaris. Nah ini penting sekali juga. Misalnya ini kayak permintaan khusus. Istri ingin tetap bekerja setelah menikah. Nah ini harus bilang. Boleh gak saya tetap kerja. Seperti anak saya juga gitu ya. Saya maunya kamu di rumah. Wah berarti gak cocok. Oke. Ada yang. Saya maunya tetap. Kalau udah nikah. Saya mau gak kerja. Tapi suaminya bilang. Enggak saya maunya istri kerja. Ya udah gak cocok. Ya kan. Penting kan? Penting banget. Kalau gak boleh. Kalau misalnya terjadi sesuatu. Tinggal kasih lihat dulu. Mas gini nih. Mas. Aku nih. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan. Kita bicarakan berdua. Gak pakai emosi. Tapi udah ada perjanjian. Ya kan? Perjanjiannya gak ditulis ya Bu. Karena takut amnesia Bu. Notaris. Oh notaris ya. Jangan salah loh notaris. Mudahannya. Oh oke. Notaris. Keren kan? Keren. Takut amnesia kan Bu. Bertahun-tahun. Terus ada di KUA juga. Kita punya kopinya. Yang aslinya di KUA-nya. Oh ya ya ya. Mantap. Mantap. Hari gini gitu loh. Jadi pernikahan itu intinya suami istri. Bener gak? Anak-anak akan punya kehidupan sendiri nih. Kayak kita. Betul Bu. Saya sama suami. Udah. Berdua. Kita tuh kayak apa ya. Mau nangis nih. Kayak soulmate. Gitu loh. Kayak udah. Kayak suka ketawa berdua. Kita kan nonton. Misalnya juga dokter ya. Jadi kita kan nonton. Kenapa sih gini-gini. Terus udah gitu. Sebentar. Terus mau kita matiin. Kita ketawa. Ngakak berdua. Ngapain ya. Ngetawain orang. Tapi yang sedih. Yaudah. Kita nonton itu. Muslim Tafferer. My Trip. My Adventure. Lihat. Oh ya Allah. Ciptaan Allah. Film-film binatang. Pekerjaan akan pensiun. Kecuali dokter. HB 80. Tinggal kita berdua kan. Bener gak? Iya. Betul Bu. Nah. Soulmate dunia akhirat selamanya. Amin. Sama anak-anak semua. Ini. Kalau kita bicara seperti itu. Oke. Nih ya. Nah. Jadi ini ya. Sholat istri horoh. Yang penting sekali ini. Nah ini dia. Setelah menikah. Nih. Ibu-ibu tolong nih. Penting. Tanyakan perasaan. Peluk. Dengarkan. Ini anak-anak. Tolong Bu. Jangan dimarahin. Pulang banting tas. Rata-rata. Dulu saya sebelum tahu juga. Saya juga. Ini diajarin Bu Heli dengan psikolog lain lah banyak. Termasuk Bu Rustika Tamrin. Bu Lirisman terutama waktu itu. Pasti tahu. Banting tas itu jangan dimarahin. Hey. Banting-banting tas. Bapakmu itu gak pulang tau sampai tengah malam. Orang lain banyak yang punya tas. Kamu tahu. Tasnya itu mahal tau. Hah? Hah? Ya. Gak tahu. Bersyukur. Walaupun kita sebenarnya lagi kesel. Bukan sama dia ya. Ada pelampiasan. Pelampiasan. Nah. Kalau kayak gitu dipeluk. Iya sayang. Kenapa sayang? Iya. Lagi sedih ya? Sakit ya? Ini ya? Kita juga gitu ya. Jadi gitu. Dengerin dulu. Gak mau. Gak mau. Iya. Sayang sini. Ibu ada. Sini sayang. Lama-lama mau kok dipeluk. Dengarkan. Kesel ya nak. Lagi kesel. Aku marah banget. Tahu gak tuh. Temenku tuh gini-gini. Nah. Saya waktu kecil dibully loh Bu. Abis. Ya. Tapi waktu itu kita belum tahu seperti ini. Saya harus ini sendiri. Tapi dikasih Allah kekuatan waktu itu. Tapi kalau anak jaman sekarang. Karena banyak media sosial. Aduh ngeri. 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 Temen saya ada tuh yang. Anaknya sampai nyilat-nyilat. Itu orang tuanya gak tahu. Terus tantanya yang tahu. Dia tuh ikut grup. Yang mau bunuh diri tuh. Ada. Ada ya? Ini bapak ibunya suka ngomel melulu. Bapaknya apa lagi tuh. Perbaiki dan. Terus dia suka lihat ibunya KDRT. Eh bapaknya KDRT sama ibunya. Bentak-bentak. Kukul. Oke. Dia benci banget sama laki-laki. Dia udah buat apa. Gue hidup gitu kan. Perbaiki dan update cara komunikasi. Tadi ya. Jadi kita. Ayah konsep keluarga. Jadi. Sampai yang kasih lihat. Nanti kita pendidikannya. Ini. Terus tadi. At-tahri matnaf itu ya. Ku'anfus akum wa'alikum naro. Ya. Jagalah diri kita. Semua dari Quran. Jadi itu konsep. Peran ayah sangat penting. Terutama untuk anak laki. Anak lakinya suka ngobrol sama bapaknya. Kalau lagi gak ada waktu. Anak-anak saya gak ada yang mau jadi dokter. Karena orang tuanya sangat sibuk. Mereka gak mau. Ya. Karena kan gitu ya. Tapi. Alhamdulillah. Mereka bisa bicara sama bapaknya. Kadang-kadang. Lagi galau. Lulus kuliah. Berdua sama bapak. Saya nanya sama mereka. Kadang-kadang sama anak saya yang laki. Sama ibu aja. Enggak bu. Gak ngerti. Ibu tuh gak ngerti perasaan laki. Itu penting. Nah. Kalau misalnya terjadi perceraian. Ibu-ibu disini. Nah. Misalnya pun ada ya. Memang ibu dari kadar Allah. Bercerai dengan suami. Gak cocok. Harus kasih ayah pengganti ya. Bukan artinya nikah lagi. Kayak ibu saya. Itu dulu tidak menikah lagi. Habis bercerai dengan ayah. Tapi saya suka diinapkan di rumahnya om. Tapi kalau bisa omnya jangan om ipar ya. Nanti dimakan pula. Tanda kutip. Hari gini gitu loh. Banyak kasus juga. Om sama Pak D. Saya nginep di situ. Jadi saya lihat. Oh ya Allah. Om saya. Masya Allah. Pak D saya. Ya Allah. Ya Allah. Itu saya lihat. Isterinya sakit. Tapi beliau pejabat ya. Di suatu. Ini pemerintah. Tapi pejabat. Pulang itu bantuin istrinya. Ya. Didik anaknya beres semua. Masya Allah. Ya. Terus saya lihat. Oh laki-laki banyak yang baik. Jadi saya gak trauma. Mau nikah. Gitu loh. Ya. Ini. Kekurangan orang tua kita. Jangan dikerjakan. Kita perbaikin. Jangan ditiru. Gak usah juga bilang. Tahu gak zaman ibu dulu. Itu ibu nih jadi kayak gini. Tahu gak dulu tuh. Padahal dulu papanya ibu tuh gini, 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 gini. Kamu tuh gimana sih? Nah. Jangan ya. Kumpul keluarga seminggu sekali. Ini penting. Kita dulu punya perjanjian. Karena rapat keluarga ya. Sebulan sekali ya ibu-ibu. Penting sekali. Ini saya udah coba nih. Sama keluarga ya. Rapat keluarga dulu. Waktu masih anak-anak mulai SD. Anak-anak kita rapat keluarga. Duduk di situ. Kita ngobrol. Semua kasih tahu ya penghasilan keluarga berapa. Kita misalnya dibiayai sama ayah dan ibu. Hanya sampai S1 ya nak. S2 cari beasiswa. Ini penting. Terus misalnya. Lulus kuliah. Dikasih hadiah nanti misalnya. Rumah, mobil. Walaupun sederhana rumah kecil misalnya. Sama nanti ada modal. Ada suatu. Karena kita mampu. Alhamdulillah ada. Jadi gitu. Kita gak hidup mewah. Jadi kalau ada kelebihan nanti. Untuk anak yatim. Kalau begitu udah ada. Waktu lagi susah. Mereka juga tahu. Lagi susah. Karena ini segini penghasilan ayah, ibu. Pengeluaran segini. Ini tolong. Anak saya waktu mau nikah juga gitu. Jadi penting sekali konsep-konsep keluarga. Nah pas lagi rapat itu. Kita minta maaf sama mereka. Mereka juga akan minta maaf. Jadi kita maaf ya ayah. Kalau ayah itu suka. Misalnya memberitahu. Karena untuk kepentingan kalian. Barangkali ayah dan ibu. Besok udah gak ada. Supaya kalian bisa hidup ya nak. Selamat dunia akhirat. Nanti kita kumpul selama-lamanya. Mungkin di dunia. Jarang ketemu. Tapi nanti kita kumpul ya nak. Selamanya di akhirat gitu. Ya maaf ya. Kalau menyakiti hati kamu gitu. Waduh anak-anak nangis. Maafin kita bu. Kita juga ayah, ibu maafin ya. Tapi besoknya diulang. Bu Dewi ini semakin seru nih obrolannya. Boleh kita selipin pertanyaan gak? Boleh, boleh, boleh. Kita selipin pertanyaan. Jadi bisa lanjut sekalian dengan materinya juga. Siapa tau berkaitan ya bu ya. Ada ya? Udah ada, udah ada. Kita baca dulu satu ya bu. Boleh. Ini ada dari Mbak Nuri ya. Mbak Nuri kayaknya namanya. Mau bertanya, katanya penyebab mioma itu apa? Lalu bagaimana pencegahannya? Dan apa pengobatannya? Gitu katanya. Oh iya, miom itu sampai sekarang masih wallahualam. Oh gitu bu. Enggak ada. Allah. Atau itu penyakit aja ya. Jadi gak ada hubungan dengan tadi hubungan seks bebas atau apa, gak ada. Bukan keturunan ya bu? Keturunan enggak juga. Ya kan? Enggak tiba. Saya kan perita autoimun ya kan? Itu keturunan. Tapi kalau miom enggak ya? Enggak, biasanya sih enggak ya. Jadi ada genyalah enggak bu kalau miom misalnya? Tadi height yang terlalu sakit itu? Sakit atau darahnya banyak ya. Pokoknya kalau misalnya kita ada merasa ada keluhan, segera ke dokter spesialis kandungan. Makanya penting banget kalau udah nikah itu pap smear sekalian nanti di WSG. Ketauan ya bu ada miom atau enggak ya? Ketauan. Semuanya. Jadi nanti dikasih lihat ini gimana heightnya. Biasanya di WSG ya. Dari luar. Betulnya ada WSG dari vagina. Ke dokter kandungan. Saya punya renang-renang teman saya. Anak-anak juga yang perempuan. Mantu saya juga iya. Bawa ke teman-sahabat saya. Bisa ngobrol panjang lebar. Jadi bisa ketahuan pas saat kita pap smear. Jadi ya Mbak Nuri, Mbak Nuri mungkin masih di sini ya. Kalau belum nikah. Kalau belum nikah kok perasaan. Oh udah nikah ya. Berarti ketahuan miom ya. Kalau misalnya belum nikah juga misalnya heightnya kok heightnya gini enggak teratur. Udah cepetan. Ibu misalnya gini tanya sama anaknya. Height enggak teratur boleh loh. Tiga tahun setelah pertama itu enggak teratur. Misalnya dia dapat heightnya umur 14 sampai 17 tahun dia enggak teratur. Ya enggak apa-apa ya kan. Masih-masih. Apa namanya? Inrayen lah kalau mobil. Mobil baru ya enggak sih. Oh ya. Tapi juga tetap harus dikontrol ya. Maksudnya apakah memang enggak apa-apa. Kalau emang ya coba. Saya dokter kandungan. Kalau emang kok sakit banget. Sampai lo ibu. Sampai guling-guling. Sampai saya dulu tuh. Yang menunggu belum ada WSG yang dari luar. Belum ada jam saya. Betul-betul. Karena ada beberapa. Yang kalau ukurannya besar kan ada yang harus diambil ya dok. Ada juga yang aman ya. Dibiarkan gitu ya. Nah cuman kan emang untuk mengurangi. Misalnya supaya enggak tambah besar. Atau kita menghindari itu makanan sehat tadi. Sama gaya hidup sehat. Semua penyakit kan dari mind and soul sama makanan. Bener enggak? Ya betul-betul. Bu kalau mioma ini berpengaruh sama rasa sakit pada saat senggama enggak bu? Enggak biasanya. Enggak ya. Karena beda tempat ya bu? Beda kan. Kalau itu kan di mulut rahim yang kesenggol ya. Tapi kalau kontraksi lagi kontraksi kan biasanya gini. Kalau kena sperma itu kan rahim kita kontraksi. Nah itu kalau misalnya emang mungkin besar sekali bisa terasa sakit ya. Tapi kalau besar sekali. Tapi biasanya kalau udah besar sekali berarti haidnya biasanya terganggu. Atau ngerasa kok perutnya kok begah atau apa ya. Gitu. Ya pokoknya tapi kalau kita setiap setahun sekali itu pasti ketahuan lah. Ketahuan ya. Ketahuan ya. Oke buat Mbak Nuri. Mari kita pap smear aja Mbak Nuri. Kalau misalnya yang enggak punya uang nih. Kalau kan disitu insya Allah. Punya uang tuh pap smear gratis loh di puskesma. Sekarang hadain bidan. Gratis ya ke puskesma? Jangan salah. Kita kesehatan Indonesia paling maju loh. Karena ada wajib kerja sarjana untuk tenaga kesehatan. Ibu saya soalnya kan kita ikut WKS ya. Ayo itu bisa ya. Bu ini menyambung sama pap smear. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Puji. Mbak Puji. Mbak Puji pakai handphone Galaxy Note 10. Ditulis. Katanya kalau sudah menepost dan sudah tidak berhubungan seks lagi dengan suami yang sudah meninggal. Apakah juga tetap harus pap smear secara rutin? Kalau saya sih sebaiknya iya. Biasanya kalau enggak dua tahun sekali. Nanti kalau misalnya tahun ini udah enggak. Biasanya dokternya bilang. Udah enggak ada suami. Enggak ada ini ya tetap. Karena apa? Takut yang 20% itu kanker biasa. Bukan karena hubungan seks. Buat-buat jaga-jaga gitu berarti ya? Bisa kanker dimana aja kan. Kita kalau udah tua. Kalau misalnya tadi ya. Penyebab kanker tadi main and soul. Makanan enggak sehat. Ya kan? Gaya hidup tidak sehat lah. Makanan, stres. Kemudian capai kurang tidur. Ini kan saya sekarang juga lagi kankuh nih. Karena apa? Kecapean saya juga. Hati-hati. Saya bu. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah sih. Kita syukuri aja. Kalau kita dapat sakit itu juga disyukuri. Tapi kan jangan dibikin ya enggak. Betul. Disyukuri aja tiga hari sakit. Kalau kita ikhlas kan dia hapus dosa-dosa. Amin. Semua pokoknya ya. Kalau bisa tuh berpikir positif. Dan itu tolong dihajarin ke anak-anak gitu loh. Ya kan? Nih itu sekalian ya. Nih. Satu anak tuh satu waktu. Seminggu sekali. Dulu saya punya waktu untuk anak saya yang perempuan hari Senin. Ngobrol sama dia. Lalu itu kita pergi makan baso. Lalu saya di kompleks TNI selalu kan. Suami saya dokter TNI ya. Lalu itu ada tukang baso. Belum punya duit. Jadi disitu aja deh. Atau kalau enggak emang lagi punya duit sama sekali. Ngobrol di kamarnya berdua. Ya kan? Tapi kita jangan ceramah. Jangan ceramah. Terus modelnya kayak harus komunikasinya dengan seperti kayak teman. Iya. Tadi tuh komunikasi tuh saya merahin. Ya kan? Jadi gini. Saya cerita waktu itu. Waktu sama anak laki pernah. Jaman ibu tau enggak. Dimasukin. Waktu itu dia ke kelas 6S. Dia ke kelas 1SMP. Dimasukin loh. Waktu itu belum ada ya gak? Ini film porno. Jadi stensilan dulu itu cerita porno gitu. Masukin ke itu. Masukin ke Kostaki. Itu pasti lihat kita loh. Ada gambar porno. Ih. Iya bu. Temenku. Ternyata gini-gini. 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 Oh dia cerita. Ya kan? Terus menurut kamu gimana? Gitu. Jangan marah. Hah? Kenapa namanya? Ibu Adu ini? Dia enggak mau cerita lagi. Benar enggak? Iya benar-benar. Sama sama bapaknya juga gitu. Diajarin. Diajak lari sama bapaknya. Diajarin untuk olahraga. Ya kan? Diajak ke masjid. Jadi kasih ini ya. Walaupun bapaknya juga orang Sumatera. Tapi enggak kaku. Tapi juga kita berusaha tadi. Yang selalu positif. Jadi positif thinking. Jadi kita selalu tadi. Kami hidup sederhana. Untuk memperlihatkan bahwa kita enggak perlu itu. Yang penting di dunia ini bukan tadi. Bukan prestasi dunia. Prestasi akhirat yang utama. Sama dunia lagi bagus lagi. Kalau ada. Nah. Ini juga penting. Jadi jangan lupa ya. Jadi suami saya sama anak perempuan hari apa. Kalau udah remaja dibuka pintunya. Peluk itu juga penting. Peluk anak. Sehari. Peluk. Kecuali sekarang ya. Lagi COVID. Tapi kalau lagi di rumah semua sih. Enggak masalah. Kan peluk ya sebentar ya. Kecuali ini. Terus kalau sekarang lagi COVID gimana? Suaminya pulang tugas. Boleh enggak hubungan suami istri? Boleh aja. Tapi pakai masker ya. Oke. Pertandu dulu suami. Kalau harus bisa kamar. Hubungan suami istri aja. Habis itu habis hubungan. Udah gitu. Enggak kontak mulut. Berarti ya kan. Pakai masker aja. Udah gitu. Nanti pisah lagi aja selesai. Habis itu selesai hubungan suami istri. Jangan lupa ya. Tipsnya Bu. Tipsnya. Pakai masker aja. Kalau suami. Kalau lagi di rumah semua kan enggak masalah. Kalau harus isoman pisah kamar misalnya. Gimana caranya? Ya pokoknya usahakan lah ya. Ibu-ibu ya. Cari-cari. Jangan kontak deh. Pokoknya pakai masker. Kalau puluh N95. Atau dua lapis. Yang penting kan. Tadi. Harus keluar ya. Tadi ya. Sperma itu harus dikeluarkan. Kalau suami. Karena itu buat laki-laki. Penting sekali ya. Untuk kesehatannya beliau. Ya kan. Kalau tadi lagi. Kita lagi bete. Pakai pelicin. Kan repot. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan bertengkar ya. Di depan anak. Ini penting banget. Tahu enggak. Anak kita lapat. Lapat terakhir. Sebelum anak saya mau menikah. Yang perempuan. Dia pegang tangan adiknya. Itu udah mau. Selesai nih ya. Lapat. Oke. Dia pegang tangan adiknya. Terus dia bilang. Nama kita. Nama kami. Ayah. Ibu. Makasih ya. Ya dek ya. Gitu kan ya. Terima kasih ya. Udah gak pernah. Kita gak pernah lihat. Ibu ama ayah berantem. Aku dan adik merasa aman. Lihat deh. Pada kami juga berantem. Tapi di dalam kamar gak teriak-teriak. Kalau kita orang yang emosian. Mendingan. Kalau marah kan ada ya rasulah ya. Lagi marah berdiri. Duduk berbaring. Ngelunga ya. Ngambil wudhu. Sholat. Iya kan. Atau ditulis. Tulis aja. Tulis nanti bisa kita robek. Bisa bakar. Tulis. Ya gitu ya. Tolong ya. Jangan. Jangan jelekin ayah nih. Ada pasien saya jadi LGBT. Maaf. Jadi gay. Karena ibunya suka cerita. Tentang keburukan bapaknya. Termasuk masalah seks. Di depan anak lakinya. Coba. Oke. Gak boleh ya. Gak boleh. Jangan menjelekin lah. Itu pasangan hidup kita. Sama siapapun. Bagi sama anak. Terus bilang maaf tadi. Maaf ya ayah ibu ini manusia biasa. Tapi cintanya dunia akhirat sama kalian ya. Nak. Maafin ya. Terus kita sih. Kalau saya suka bercanda pas. Udah selesai. Jangan lupa ya. Nanti di surga ibu seumur. Lama kamu tiga puluhan. Usaha anda. Jadi kita. Apa ya. Bikin apa ya. Jadi anak-anak tuh punya tempat bercerita yang dia gak dihakimi. Iya gak? Betul. Setuju. Bu ini ngomongin soal cinta. Ini ada juga Mbak Heni yang cinta banget sama suaminya. Dia cerita nih punya pengalaman. Saya baca ini. Katanya gini. Assalamualaikum dokter. Ijin bertanya. Saya pernah di tahun 2018 keputihan berlebihan. Hingga sakit. Ternyata dicek di dalam itu ada lecet dan berdarah. Dengan diagnosa uretritis. Tertitis. Non-GP. Dan erosi cervix GR2B. Alhamdulillah. Tiga bulan kemudian diobati sembuh. Dan sampai hari ini alhamdulillah sehat. Apakah penyakit ini dapat kamu lagi? Itu pertanyaannya. Dan untuk hasil lab mikroskopis untuk bakteri positif. Epitel positif. Dokter dulu yang merawatnya juga pernah bertanya. Apakah suami Anda pernah jajan di luar? Tapi menurut Mbak Heni yang sayang dan percaya sama suaminya. Saya murni karena stres. Itu gimana dok? Sebaiknya sih sebenarnya suami juga diperiksa. Makanya kalau ada apa-apa kita masalah. Kita diminta diantar suami ya. Kalau cuma bakteri aja sih itu bukan karena ini. Biasanya kalau memang ada pemeriksaan itu biasanya HIV positif. Atau ada sipilis positif. Bakterinya juga khusus. Dan kalau yang seperti itu. Itu bisa terjadi lagi. Kalau kita lagi stres itu. Itu dia. Apa namanya. Vaginanya nggak memanjang. Jadi kesenggolnya hebat sekali itu. Kegesernya mulut rahim. Jadinya lecet. Nggak memanjang itu berarti tidak elastis gitu ya? Oh. Biasanya kan bisa memanjang kalau kita udah siap. Makanya bilang sama suami. Kalau kita penting banget ya. Atau tadi pakai pelicin ya. Kalau lagi stres berat itu kita. Vaginanya nggak bisa memanjang. Nggak bisa. Molor. Kayak korden. Nggak kebuka gitu loh. Iya kan? Kordennya tetap kelipat-lipat. Jadi dia pendek. Jadi kegeser banget tuh. Waktu hubungan suami. Iya kan? Jadi lecet kan? Mulut rahimnya. Tadi kan lecet kan? Tadi. Ya. Insya Allah sih. Dari lihat dari bakterinya. Bukan bakteri karena penyakit. Karena zina ya. Kalau dilihat dari seperti itu. Tapi. Saya cuma bilang aja. Bisa kejadian lagi? Bisa. Makanya kita lagi stres. Itu gimana caranya? Makanya tadi. Aku lagi stres. Mungkin bilang sama suami. Aku lagi stres banget. Atau nangis sama suami. Kalau saya itu biasanya nangis sama suami. Saya udah bilang sama suami. Saya pengen kalau suatu saat lagi. Kita lagi happy. Jangan lupa tuh. Ya kan? Satu anak satu minggu. Satu minggu sekali. Termasuk suami istri. Seminggu sekali. Anak-anak udah tahu. Sabtu pagi tuh harinya saya sama suami. Berduaan kita pergi. Anak-anak gak ikut. Ya. Bahkan tiga bulan sekali. Dulu kita nginep di hotel. Jadi tetap dibangun gitu ya. Situasi romantis. Saya dulu pernah aja. Terus terang aja. Saya pernah kepingin pisah aja deh sama suami. Karena sibuk banget. Dua-duanya. Sibuk banget. Udah kayak orang kos. Lagi sekolah spesialis ya. Berat sekali sekolah spesialis di Indonesia. Terus terang aja. Ya kan? Itu gak ramah keluarga lah. Kerjaan dokter sama ini dokter di Indonesia tuh gak ramah keluarga sekali. Ya karena kita emang masih kekurangan. Rakyatnya banyak masih kurang ya. Itu apa? Saya udah kayaknya udah pisah aja deh. Buat apa sih kayak gini gitu. Terus akhirnya. Ya adik ipar saya ngasih tuh. Kita lagi gak punya duit lagi sekolah ya. Dikasih voucher. Menginap di pulau seribu satu malam. Ya kan? Itu udah. Terus udah. Situ kita cuma bangun pagi-pagi. Lagi lihat matahari terbit. Abis sholat subuh. Kita merasa oh kita sebenarnya gak ada apa-apa. Saling mencintai. Masih pegangan tangan. Lihat itu masha Allah. Abis itu kita biasain gitu lah. Lagi gak punya uang tuh pernah nginep ke hotel bintang satu. Niat banget bu. Harus. Harus. Karena itu penting banget membina ini. Karena nanti kita. Jangan lupa. Intinya suami istri. Ya kan? Betul. Karena nanti anak-anak pergi. Anak-anak tuh gak ada lagi. Ya, ya, ya. Hidup sendiri. Kita gak bisa nyangka mereka. Pake nenek. Dua-duanya. Akses ratu. Iya. Ya kan? Eh, tapi saya sama dokter. Dibu cindar bumi tuh. Saya jadi masya Allah. Baru meninggal. Udah beliau dan istrinya kena covid. Beliau udah sepuh sekali sih memang. Tapi sampai sepuh itu masih kompak ya. Ini terus meninggalnya beda berapa hari. Eh, saya bilang berdoa deh. Kayak gitu itu sih hidup semati ya. Udah-udah bisa kayak gitu ya ibu-ibu yang ada. Tetangga saya juga gitu. Udah dapet apa dia serangan jantung ibunya. Udah tua juga ya. Udah anak-anak udah beres. Akhirnya udah gitu terus serangan jantung ibunya. Tiga bulan kemudian suaminya lagi jadi imam sholat di masjid kami. Komplek. Meninggal. Mendadak serangan jantung juga. Sebelum covid. Ya itu kayak gitu-gitu tuh. Jadi mereka tuh udah apa ya. Aduh, saya bilang makanya. Saya sama suami suka apa ya. Kita nggak ada berantem sekarang. Ya karena buat apa berantem. Kita udah tinggal berdua. Ketawa melulu. Ketawa aja. Sampai nonton film lucu-lucu. Bu, berantem. Bu, lagi-lagi kan mau kemana. Berantem boleh. Oke ya. Masih muda nih. Ada dari Mbak Ida. Bukan Masih muda. Ini ternyata cerita tentang anaknya. Mbak Ida ini katanya putrinya mengalami gangguan height. Usianya 24 tahun. Setahun dua kali height. Berarti hanya dua kali height. Flag 15 Juli. Abis itu nggak ada. Tanggal 19 baru keluar tapi sedikit-sedikit. Empat hari setengah baru banyak. Sudah nikah? Nggak ada kabarnya. Sampai sekarang masih kayak gitu. Nah yang kayak gitu nih dengan siklus seperti ini tuh normal atau nggak dok? Segera ke dokter. Segera ya? Segera. Di USG aja. Sekarang mah gampang. Ya kalau masih gadis USG. Kalau udah itu udah nikah di pasmir sekalian USG lewat dalam. Ada kan yang dari vagina USG. Ya intravagina ya. Itu lebih periksa lagi. Tapi kalau yang masih gadis lewat luar kelihatan ada apa sih di dalam. Jadi kalau cepat ketahuan kita jangan takut. Ntar ketahuan. Nggak mau ke dokter. Jangan begitu. Kita harus sehat. Mau nggak kita ngerepotin orang lain. Ya nggak? Ini mudah-mudahan kalau putrinya Mbak Ida ini belum berkeluarga. Bisa ketahuan sejak gini kalau ada keluhannya. Oh sudah di USG? Bisa diobatin. Ya kan? Tanya sudah di USG. Kata dokternya normal. Ya udah kalau gitu. Apa tadi? Keluhannya apa tadi? Haidnya. Ya udah berarti dia stres. Kan tadi haid terlihat-lihat bisa kena stres. Nah supaya ini makan tempe. Supaya rajin tempe. Kan saya udah kasih yang waktu kemarin perawatan kulit. Haidnya belum ikut waktu itu. Nah nanti di-share aja ya. Sebentar. Nih terus kalau ada masalah. Silahkan ya. Kalau ada ternyata kok anaknya kecanduan. Nausubila Mizalik. Pornografi. Atau kita kok senang sesama jenis. Nausubila Mizalik. Atau suaminya ada masalah. Langsung aja ya ke peduli sahabat ya. Nih gratis ya ibu-ibu. Kalau mau nyumbang itu saya juga ada di sini. Saya bantu. Kita gratis semua. Konsultasi atau apa dok? Nanti kita share ya. Silahkan aja tuh. Layanan Tata. Lewat chat gratis tuh. Bisa tuh. Tidak. Oke ya. Sanpli sahabat. Terus kalau mau tahu tentang penyakit kelamin tadi. Langsung aja www.perdoski.id. Jangan cari tempat yang aneh-aneh deh. Atau Instagramnya atperdoski.id. Ini saya udah nenek-aneh loh. Umur 59 ini juga. Masya Allah. Saya bisa sendiri. Ini semua saya sendiri. Orang gak ada anak. Iya kak? Bisa. Bikin presentasi sendiri semuanya. Bisa kita sehat-sehat aja kok. Bismillah. Iya kan? Saya tuh ingat banget. Apa namanya? Bu siapa yang dulu menteri sosial. Itu masih nyetir sendiri. Sampai umur 80. Masya Allah. Beliau suami udah meninggal. Gak punya anak. Tapi orangnya happy. Bantu orang perempuan-perempuan susah. Dulu menteri ini wanita tuh. Jadi pasien saya karena eksim ya. Gatol. Saya tuh sampai salut kok. Pokoknya ada deh ya. Terus saya tuh. Ayah saya juga gitu. Tetap ngajar. Profesor kan. Sampai umur 82. Nyetir sendiri. Pasien. Padahal beliau penderita hipertensi. Ini darah tinggi. Kita berobat. Hidup sehat. Perusaha ya. Karena gini. Kita jangan nge-repotin orang. Oke. Kita harus sehat sendiri dulu. Jadi happy. Sama kita jangan nge-repotin orang. Bener gak? Betul. Jadi kadang kita harus mencari cara. Supaya sehat itu dibuat sendiri. Diusahakan sendiri. Di rumah juga bisa ya. Ini salah satu. Ini dok. Jadi kan tadi ya. Untuk kebersihan alat vagina itu. Yang kita bisa. Aja aja. Ada ini dok. Apa namanya? Betadine vaginal itu. Antiseptik. No antiseptik. Gak butuh. Dia itu sama. Gak boleh juga nyemprot-nyemprot ke dalam ya. No. Kan tadi sudah bilang. Gak boleh memasukkan. Kan ada alat yang dimasukin itu gak boleh ya. Gak boleh. Sama sekali. Kenapa? Karena vagina itu udah bisa. Udah bisa bersihin diri sendiri. Ya. Jadi disitu udah seimbang antara musuh. Antara premen sama polisi. Itu udah seimbang. Udah hidup berdampilan ya. Kalau misalnya dikasih antiseptik. Polisinya mati duluan yang baik. Gitu loh. Nanti merajalela premennya. Iya. Saya gak pernah pakai sama sekali. Jadi gak boleh pakai betadine yang vaginal betadine itu tidak dianjurkan. Kecuali dok. Dari dokter kandungan ya juga ya. Sama prinsipnya dengan dokter spesialis kulit kelamin. Dokter kandungan juga selalu bilang. Tolong dong. Kalau misalnya ini ikut nyampein lagi. Tolong diulang-ulang tuh. Gak boleh masukin pagina. Itu bahkan nyuci aja. Disitu pakai sabun wajah. Karena kita kulit kelamin luar itu persis seperti wajah. Terus suka ada jerawat. Ada bisul. Ya gak? Berarti gak boleh dimasukin. Tapi kalau yang di luar aja. Seperti yang persiapan pernikahan itu suka ada. Tradisi ratus. Boleh buat apa? Ratus juga. Bungu jamu loh. Suka gak laki-lakinya? Ya. Kalau mau nih ibu-ibu ya. Oh saya tadi lupa ya. Kalau mau ibu kalau pengen harum. Ya kan tadi pelawatan organ ini kan udah kan ya. Kalau mau harum itu kita rebus daun pandan. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Rebus daun pandan. Dua lembar. Dipotong-potong. Satu gelas jadi setengah gelas. Diminum tiga kali seminggu. Wangi banget. Mau minum air sirik? Boleh. Tapi gak gitu-gitu. Amat bu. Orang situ. Gak pernah sama sekali. Wangi tuh. Daun pandan. Oke banget loh. Diminum. Bukan ditaruh di situ. Jangan lupa ya. Bentar dulu. Mana sih tadi. Misalnya tuh gak ada kan bu. Kalau di yang kayak salon kecantikan. Itu hok-hok semua tuh ya. Terus cuma cara intim. Hemat deh. Pokoknya bilang mas aku hemat loh. Mungkin itu resep nenek moyang gak boleh tetep ya bu. Buat apa? Nenek moyang kan zaman dulu kan gak mungkin gak ada yang ini sekarang. Kita gak ada. Tadi ya ini tuh. Makanan tadi ya. Minuman tadi ya. Ya itu aja tuh. Jangan memasukkan sesuatu. Kecuali obat dari dokter. Gak boleh. Masukin di semprot apa. Antiseptik. Yang untuk puci vagina. Tadi. Jadi orang kalau kita normal-normal aja mati duluan tuh polisinya. Padahal udah seimbang. Polisi sama penjahat disitu udah seimbang. Kayak kita di dunia ini kan. Ya kalau lagi gak jadi kerusuan. Dia biasa-biasa aja. Ada tetep ada. Ininya ada. Tapi kalau dikasih antiseptik mati tuh polisinya duluan. Karena dia baik. Tapi kalau minum kayak kunyit tadi daun siri boleh ya. Boleh-boleh aja. Tapi kalau mau wanginya tadi air daun pandan. Nanti wanginya kayak pandan. Kunyit katanya bisa ngobatin keputihan juga dok. Tapi diminum. Keputihan apa dulu? Kalau penyakit ya gak bisa tuh. Gak bisa ya. Tuh jadi tumitas ya. Nah kalau misalnya kena dia. Kena misalnya ini keputihannya karena gonore. Karena suaminya berzina ya. Sampai nanah-nanah tuh biasanya itu. Ya gak bisa minum kunyit. Seember juga gak bisa. Tuh diobatin sama dokter. Obatnya juga tergantung. Buat perawatan hari-hari bu. Yang misalnya normal-normal aja. Boleh kan? Boleh minum kunyit kan? Iya. Iya. Saya setiap hari minum empon-empon itu sekarang. Tapi yang berat gitu ya. Kalau bisa sih yang asli. Kalau mau bikin jahe sendiri. Atau kalau mau beli empon-empon yang tantap pengawet. Ya kan? Ada yang jual juga. Ya kan kurangin gula tuh. Kalau bisa. Kalau aku terpaksa pengen gula. Gula jawa. Eh sorry. Gula kelapa ya. Itu kan. Itu jadi dari. Minum apa. Hidup sehat juga kan. Minum-minuman. Kayak abad-abad tradisional gitu. Minum-minuman. Dari. Apa namanya? Jamuk. Jahe merah digepret gitu-gitu. Boleh. Sere. Yang kayak dokter Zaidul Akbar. Boleh. Boleh aja. Ya kan? Gak ada masalah. Kom itu. Gitu. Tapi kita gak usah berlebihan. Betul. Kenapa harus berlebihan? Gak usah. Berlebihan. Semuanya kan kita gak boleh kan. Berlebihan ada hadisnya. Ya kan? Iya. Jadi gitu. Gak usah terlalu aneh-aneh deh ya. Supaya kesep. Supaya apa. Oh. Latihan kegel. Ini penting. Nah tuh kegel. Kegel buat. Makanan sehat. Udah kan yang kemarin. Yang tempe jambu payak olangkaling. Ya. Kan mungkin ini audiensnya beda Bu. Ya. Nanti dikirim aja. Yang hadiah hari ini. Kirim yang kemarin. Kan saya kasih PPT-nya. Kasih aja. Jadi jangan lupa. Saya mengingatkan lagi ibu-ibu. Untuk kita supaya hormonnya tetap bagus. Payudara kenceng. Ya saya juga udah menopos. Payudara kenceng. Bokong tetap kenceng. Rambutnya juga gak. Botak. Kebotakan ya. Nah itu. Hormon kita diganti dengan tempe. Tempe tuh fitoestrogen. Estrogen tuh hormon perempuan. Kalau udah menopos. Atau menjelang menopos. 45 ke atas tuh turun. Harus diganti. Dengan apa. Tadi yang paling aman. Tempe terbaik di dunia itu. Fitoestrogen. Kenapa tempe? Beda sama tahu? Beda. Sukadele doang? Beda. Kadele juga udah oke. Tapi lebih bagus lagi tempe. Kenapa? Itu jamur risopusnya. Gabungan antara si jamur sama kadelenya. Itu udah ada penelitian-penelitian di luar negeri. Itu sampai Profesor Zoe Diana Dreyer. Saya dengerin sendiri itu di Amerika. The best soy product. Tempe from Indonesia. Nah bagusnya sebenarnya mentah. Tapi kan Dr. Zaidul juga sama. Mungkin dapat ini juga. Saya duluan malah taunya ya. Itu belajar di Amerika. Yang dipuji-puji sama mereka. Itu sekarang karena lagi COVID. Jangan mentah. Di sedu air mendidih aja. Ibu-ibu juga kalau makan kurma. Saya tiap hari makan kurma ajwa tujuh. Itu di sedu air panas. Jadi saya siram air mendidih. Di mangkok kecil sebentar aja. Satu menit begitu ditiris. Tempenya juga gitu kalau mau mentah. Atau di bacem. Kalau bacem jumlahnya agak lebih banyak. Jangan digoreng. Mati jamurnya. Jadi gabungan jamurnya itu yang penting. Kalau enggak dapatnya kedele aja sama. Tempe tiap hari. Jus jambu biji merah penting banget. Buat daya tanah tubuh sama. Warna kulitnya cerah banget. Lihat saya. Bagus banget warnanya. Enggak pakai aneh-aneh. Suntik vitamin C. Enggak ada. Kecuali lagi COVID. Nah disuntik. Di infus di sana. Karena kalau kita tiap hari sering suntik vitamin C. Ginjalnya enggak kuat. Apalagi lupa minum. Namanya juga ibu-ibu suka lupa minum. Ya kan? Ini enggak usah aneh-aneh kita. Supaya awet muda. Terus kolang kaling. Ini kolagen. Enggak usah beli kolagen yang kemasan. Yang harganya mahal-mahal. Udah lah pakai pengawet. Enggak? Kolang kalingnya kita pakai kolang kaling ini. Apa namanya? Kolang kaling dibikin sendiri. Atau beli online ada. Yang pakai gula aren. Enggak usah pakai gula kelapa. Itu beli dari ada pegawai saya. Dia jual itu. Gula kelapa asli. Pakai gula jawa. Dilebus pakai itu. Udah itu tiap hari. Itu buat lutut. Buat yang tua-tua. Nah buat yang masih muda-muda. Yang ibu-ibu yang udah menikah. Itu buat fee. Fee-nya jadi kenceng. Amal licin. Terus itu loh. Berdenyut. Jangan salah loh. Ya sudah terbukti. Siap kalau gitu dicoba ya. Harus dicoba. Cobain. Kenapa repot-repot amat. Sekarang ada laser. Vagina. Ya boleh-boleh aja. Sekarang kan gak boleh ke rumah sakit. Kalau bisa jangan dulu. Cobain deh. Kolang kaling aja. Apa susahnya sih? Kolang kaling ngapain? Beli-beli ke pasar. Gak usah ke pasar dulu, Bu. Saya semua belanja. Pake Grab Mart. Pake itu. Pake apa. Satu lagi. Gojek. Ya kan? Gak pernah keluar rumah nih. Karena saya gak bisa divaksin. Karena perlita atau imun. Ya kan? Saya gak pernah loh. Ini lagi gak praktek juga. Online aja. Ya kan? Jadi gitu. Gak apa-apa. Sekarang zaman sekarang beli juga gula arennya banyak sih. Gula kelapa. Minyak juga goreng mulai sekarang. Untuk keluarga kita goreng pake minyak kelapa asli ya. Ibu-ibu. Javara ada. Ya minyak kelapa asli aja. Barko ada. Gak usah pergi ke supermarket. Ah bosen pengen jalan-jalan. Ya kemarin ada yang kena. Dari supermarket. Deket. Oh zebelan jalan-jalan. Iya benar. Di komplek ini juga ada. Yang kena berapa orang udah meninggal. Gara-gara ke pasar. Cuman itu. ART-nya ke pasar. Sekarang udah deh ya. Udah. Sekarang kita udah happy kok. Jaman sekarang kan ibu-ibu semuanya bisa kan. Malam ya. Ongkosnya aja cuman berapa sih kita yang pasar yang deket ke grab-nya. Terus itu. Terus kita ini. Kalau saya punya sterilizer UV karena saya dokter sama suami. Gitu. Kalau enggak ya. Kalau enggak ya disemprot aja di luarnya aja. Terus cepat dicuci. Sayuran sama buah langsung cuci. Ya kan? Pake sabun. Sekarang ada mama lemon kek ya. Beres kan? Saya ketitipan pertanyaan ada yang masuk ke web. Jadi ada yang tanya. Katanya kalau dalam rangka sayang sama suami. Ada juga istri yang melakukan operasi selaput darah. Supaya kembali seperti malam pertama. Itu gimana bu? Boleh-boleh aja ya. Maksudnya enggak ada. Bukan apa. Habis itu pecah lagi udah mau operasi lagi. Yang penting bukan selaput darahnya. Yang penting adalah ininya dalamnya yang tadi V-nya. V-nya itu bisa kenceng. Bisa tadi berdenyut. Iya enggak? Mau kayak peresmian toko kali mungkin. Biar gitu. Boleh aja. Tapi abis itu sekali. Udah. Yang penting setelah itu berdenyutnya itu loh bu. Sama licin. Aduh. Oke. Gak becek. Cobain dulu deh kolang-kaling. Apa sih susahnya. Gak usah dia beli-beli yang kolagen-kolagen. Sekarang banyak banget dijual. Itu yang pake pengawet semua bu. Apalagi saya nih. Waduh. Kalau makannya ada pengawetnya langsung kambu lupusnya. Kalingnya sehari berapa banyak? Satu cup? Tujuh-tujuh butir lah. Kalau yang besar-besar ya. Sebelas butir. Tiap hari aja mie. Makan buat sarapan. Sama sereal. Kacang panggang. Sekarang kan banyak. Mete panggang. Jangan digoreng. Itu kacang bagus banget loh. Iya. Terus tadi tempe. Kita sih makannya berusaha. Saya berusaha sehat. Kadang-kadang saya penderita autoimun ya. Bentar dulu nih. Terusin sambil itu. Apalagi ada pertanyaan sekalian. Lengkap-lengkap aja. Nanti ini di-share kok. Sama yang kemarin tentang apa. Makanan sehat itu. Tolong dong di-share. Iya. Nanti kita akan share bu. Bisa diikuti di Instagram kita juga bu. Untuk ibu-ibu yang ada di sini. Baik. Ibu Desi. Ini kita gak akan cukup waktunya satu hari. Kalau ngobrolin soal. Pasti menarik. Dan tadi yang itu. Apa namanya rahim. Bentar ya. Saya kasih lihat rahim itu kayak apa sih. Terus pelicin-pelicinnya itu. Ini penting banget. Kalau buat yang menopos. Ada namanya. Rigel. Rigel itu khusus yang buat menopos. Jadi dia jadi lembap. Kalau menopos beda. Ada kok gambarnya nanti. Pelicinnya nanti saya kirim deh. Bisa di-share. Bilih di ini ada. Kalau yang buat menopos. Tapi kalau yang enggak. Yang figel. Harganya cuma berapa sih. Figel itu cuma harganya 15 ribu. Ada di apotek ya. Aman tuh ya bu. Terus kalau lagi hamil. Boleh gak hubungan suami istri? Boleh. Tapi kalau kita emang rahimnya suka mengkerut. Maksudnya suka sakit perut gitu. Rahimnya suka mengkerut. Kalau habis hubungan sebelum hamil. Kalau habis hubungan kok suka sakit ya perutnya. Itu karena kena sperma. Dia rahimnya jadi mengkerut. Oh. Tapi enggak apa-apa. Di dalam enggak apa-apa ya. Makanya kalau misalnya emang tadi sering banget sakit perutnya gitu. Makanya lebih baik pakai kondom selama hamil. Ya. Supaya spermanya enggak keluar. Udah umur bulan berapa bu Aman? Terus. Enggak masalah. Yang pake kondom. Tapi kalau rahimnya kuat enggak jarang. Itu sih enggak ada masalah sama sekali. Silahkan aja. Ini ya. Jadi rahim itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini saya taruh spiral di dalamnya. Spiral. Jadi kalau ada sperma masuk. Dia enggak bisa ketemu sama sel telur. Karena dimatiin sama sperma. Ini nih. Spiralnya ada logam pemati sperma. Oke. Jadi masuk sperma dari sini. Oke. Nah. Mulut rahim di mana sih? Nih. Ini mulut rahim ya. Ini mulut rahim. Di sini mulut rahim. Ini kesenggol kalau hubungan suami istri. Ya kan? Terus kalau misalnya bayi enggak ada. Ini buat pantalnya bayi. Dia nembal setiap bulan. Kalau enggak ada di peres sama rahim. Keluar dari. Mau ganti baru. Ganti seprek. Ganti bantal. Nih. Allah tuh sayang banget. Supaya bersih. Makanya itu darah kotor. Ya. Makanya kita enggak boleh berhubungan ketika sedang haid. Ya. Karena pembuluh darah lagi kebuka semua. Bisa timbul ini. Saya dapet pasien juga waktu itu. Meninggal. Dia ini. Meninggal. Dapet kasus juga tuh. Meninggal karena dia zina sama. Ini juga masuk kurita. Macem-macem ya. Meninggal lagi hubungan ketika haid. Karena itu selingkuhan ya. Bapak-bapak. Mungkin istrinya enggak mau ngelayanin. Walaupun bapak-bapaknya sudah disfungsi ereksi. Tolong dilayanin ya. Bibu masih kepingin kok. Ya. Bisa dengan cara-cara lain. Yang diperbolehkan oleh agama kita ya. Ya kan. Dia tetap dilayanin ya. Karena bapaknya tetap mau. Tetap dipuji. Kasian nanti. Kalau enggak dia cari. Sekarang bapak-bapak yang enggak dilayanin itu cari laki-laki. Biar bisa masuk. Eh iya ibu-ibu. Jangan gitu. Jangan ngeremein. Alah aduh enggak bisa aja. Mau minta-minta. Jangan. Ya. Tetap dilayanin ya bapaknya. Nanti kita tinggal berdua loh. Jangan salah. Itu. Ya gitu ya. Nah kalau misalnya ada bayinya. Seperti ini. Tuh. Oh ya 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 ya. Di dalamnya ada bayi ini selaput ketuban kan. Jadi dia enggak haid. Nanti kalau udah habis melahirkan. Karena dia tebal. Ketika hamil kan tebal tuh. Perlindungannya. Supaya kalau kebentur nih. Ada perlindungannya. Ada gemantal. Ya ya ya. Kalau habis melahirkan kan 40 hari keluar darahnya. Karena tebal bantalnya. Oke. Betul. Ini penting sekali. Dikasih lihat ke anak-anak perempuan kita. Ketika usia udah usia 10 tahun. Udah mulai diterangkan. Nah. Jadi kamu jaga ya nak. Nggak boleh ya. Supaya ini. Makan sehat. Kalau lagi stres. Kamu mau curhat sama ibu. Ibu dengertin. Oke. Ibu ngerti. Pernah seumur kamu. Dengerin benar. Jangan diselak-selak. Alah gitu aja. Alah mana anaknya. Ibu kasih aja. Kalau perlu kita ke psikolog. Bawa dia juga. Kalau emang galau sekali. Ini penting loh. Kita ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Jangan lupa juga nangis. Kalau saya sih. Jangan tahan nangis ya. Ibu-ibu banyak banget yang jadi penyakit. Banyak yang eksim berat. Ibu-ibu tuh. Keputihan yang nggak bencembu-sembuh. Nggak ada apa-apa. Padahal sehat. Karena stres. Karena dia tahan nangis. Sok kuat. Jangan ya. Nangis bu. Ya. Nah di hadapan Allah. Saya sih suka jerit-jerit di bantal. Ya Allah saya nggak kuat. Kalau suami saya lagi ada. Waktu saya nangis di dadanya beliau. Saya cuma minta didengerin. Iya. 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 Ngerti. Gitu aja. Itu udah cukup. Jangan dinasehatin. Anak juga gitu. Kalau lagi nangis. Jangan dinasehatin. Bu. Ya betul-betul. Jadi sempurna. Itu harus disalurkan ya Bu. Rasa saya. Karena kita juga sama. Kita manusia. Bila aman anak kami. Ibu ini aman-aman. Jadi itu mereka sama kita tuh hormat. Sayang. Bukan takut. Beda. Iya. Iya. Apa ya. Karena kita nih nanti. Sekeluarga ini tetap kumpul loh. Selama-lamanya. Sama ibu juga nanti. Sama ibu Femi. Kita insya Allah semua yang hadir di saat ini. Nanti insya Allah tetangga. Panggil saya. Kalau nggak ada. Panggil saya juga Bu ya. Tunggu pelicin sekarang. Masih lihat. Mau lihat sedikit lagi ya. Pelicin. Ini saya mundar-mandirnya nih di luar. Ada anak lagi kok. Nih ini pelicinnya nih. Kayak jeli tuh ya. Diolesin di mulut aja. Di mulut V. Atau dipakein ke suami. Kalau lagi kita lagi males ngelayanin misalnya. Males ngelayanin tuh gimana maksudnya Bu? Bisa aja lagi capek. Bisa aja lagi capek. Kan kalau bapak-bapak kalau mau itu ya udah satu-satu. Kalau kita nggak. Kita kan multitasking. Iya kan. Lagi mau ini tiba-tiba. Aduh tadi udah dimatiin belum ya kompor ya. Aduh gimana nih si anak belum ya. Banyak cara ya Bu. Ya. Pokoknya dilayanin aja nih pakai ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Tadi pergi berdua. Tadi nginep berdua. Satu lagi. Kalau bisa nggak titipin anak ke orang tua. Tapi kalau misalnya kita udah bikin perjanjian nih sekarang. Kalau nanti anak kita terpaksa. Saya nggak pernah titip anak ke orang tua. Nggak pernah. Tapi kalau terpaksa pernah sekali deh. Itu waktu kita yang bulan-bulan madu gitu. Mereka ngawasin aja ada babysiternya waktu itu. Tapi kita ada peraturan. Nanti saya udah bikin perjanjian sama anak-anak. Kalau misalnya punya anak. Mereka belum ada yang di koronai anak ya. Itu kalau nanti kamu kasih peraturan keluarganya. Kasih ke ibu ya sama ayah. Jadi kita sama gitu. Ini yang nggak boleh. Ini yang boleh. Jangan nanti nggak boleh makan ini. Dulu anak saya itu pernah dibawain tau-tau yang MSG sama mertua saya, sama ibu saya. Ini penting loh. Jadi supaya pendidikannya benar. Nggak bisa ya. Ayah pengganti juga tadi ya harus cari ya. Jangan sama kakek. Beda. Kakek pendidikannya beda. Nanti manja. Ayah pengganti penting. Itu kalau ada ibu-ibu yang sudah meninggal suami. Atau anaknya masih ada yang perlu ayah. Masih kecil. Atau meninggal. Atau cerai. Misalnya kasih ayah pengganti tadi diinapkan di rumahnya. Atau ada ustadz. Misalnya yang udah berkeluarga ya. Nggak boleh ustadz yang nggak berkeluarga. Sekarang korban pelecehan seksual itu anak-anak kecil itu yang dari keluarga yang broken home. Yang nggak punya bapak. Tapi nggak ada ya pengganti. Mereka cari kasih. Ini antara lain ya. Kondom sih yang paling enak yang 0,02. Terus kita juga ada test. Ini untuk kalau yang nggak mau pakai KB ini bisa dites ya. Subur itu sel telur itu matangnya cuma 2 hari 2 malam loh. Jadi kita bisa hamil kalau lagi matang sel telurnya. Sebulan itu cuma 2 hari 2 malam matangnya. Jangan salah loh. Pakai off-food test ini kalau lagi subur kita pakai kondom. Kondom itu nggak hubungan suami-istri gitu. Kalau nggak bebas aja. Kalau yang nggak mau KB dengan apapun ya. Yang paling aman sih sebenarnya juga kondom ya. Kondom itu yang-yang 0,02 deluxe. Itu yang paling tipis. Terus lagi hamil. Tadi kalau lagi hamil itu suka kontraksi rahimnya. Atau hamil muda baru hamil pertama. Mendingan 3 bulan pertama pakai kondom aja. Jangan nggak dilayanin. Suaminya kasian amat. Oh ya. Atau kalau udah mulai 9 bulan gitu kan udah. Bahkan kalau dokter-dokter kandungan itu suka kalau nggak lahir-lahir. Anaknya disuruh hubungan suami-istri. Supaya kontraksi lahirnya. Rahimnya. Oh bisa ya. Menstimulasi. Sperma. Bukan gerakannya. Bukan hubungannya yang menyebabkan dia kontraksi atau mengganggu. Tapi spermanya. Oh gitu. Sperma itu bikin tadi kontraksi rahim. Yang apokat tadi kontraksi. Oh ya ya ya. Oke. Ya baik. Satu lagi. Kita sampaikan nanti dalam bentuk email atau pertanyaan di kesempatan yang lain ya Bu Dewi. Mau bikin sesi tanya jawab boleh loh. Pengennya sih begitu. Tapi kita waktunya sudah harus ditutup. Nggak nanti. Nggak nanti maksudnya berikutnya. Mau bikin sesi tanya jawab. Oh boleh boleh boleh. Satu setengah jam misalnya saya tanya jawab tentang masalah tadi perawatan kulis. Kalian perawatan organ intim gitu. Mau saya. Iya ya ya. Kalau gitu temanya kita parkankan dulu ke audiens. Mereka kumpulkan pertanyaan. Temu udah langsung jawab pertanyaan gitu ya Bu. Iya. Jadi pas lagi itu ada yang waktu lagi itu. Mau tanya lagi silahkan. Jadi udah lengkap. Itu kan buat Mbak Aida dan Mbak Ella. Saya mohon maaf lagi ya. Kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Ibu sehat-sehat selalu. Supaya kita bisa berikutnya. Ini keluarga hobinya keliling Indonesia. Ini salah satu latar belakangnya kita waktu di Kelolaan Komodo. Dan kita bisa di situ juga ya. Satu hari kalau udah nggak pandemi. Sekarang mampu itu aja my trip. Jadi happy banget deh. Masya Allah. Sekarang mau baru liat di TV aja dulu ya Bu. Iya. Banyak kali. Udah bisa. Pokoknya benar-benar Ibu Dewi Inong selalu sehat. Terus berkarya. Banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan hari ini. Terima kasih buat Ibu-ibu yang sudah hadir sampai hari ini. Sampai jam segini. Pasti sudah ada yang untuk kasih makan siang buat keluarganya. Atau mungkin juga kembali bekerja. Terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat panitia penyelenggara. Mbak Aida. Terutama Divisi Pendidikan. Majelis Taklin. Ya Mbak Aida. Terima kasih Mbak Aida. Juga Bu Femi juga ya. Mbak Aida. Mbak Ella. Pak Juni. Mbak Ella. Terima kasih banyak. Nanti sesi tanya-jawab. Nanti kalau ada tambahan sedikit juga. Nanti ada beberapa yang saya mau tambahkan. Nanti pas sesi tanya-jawab deh. Siap. Terima kasih banyak buat tawarannya ya Bu. Terima kasih banyak. Baik Ibu-ibu sekalian. Akhir kata saya Femi Ramadan. Sebagai moderator dan MC pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kebersamaan. Ibu-ibu. Dan mungkin ada adik-adik di sini. Terima kasih. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Pada saat penyampaian pada hari ini. Allahumma ina nas'aluka ilman nafian. Wariskan tohiban. Wa amalan mutaqobalan. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashaduan la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Delino. Dr. Delino. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sya Allah ketemu lagi ya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai. Jambu paya. Kolang kali. Jangan lupa. Insya Allah. Langsung beli. Langsung beli. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih buat semuanya. Ijin live. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mau dibikin bulan apa Mbak Ella? Terus di tanya jawab. Tuh. Jadi dilempar dulu temanya. Biar datang dengan pertanyaan. Seneng tuh Pak. Berarti dua tema yang udah dokter Dewi Inno share ya. Bisa kita jadikan tema untuk tanya jawab. Iya. Pertanyaannya dikirim dulu kali ya. Jadi. Kita bisa klasifikasi. Dibagi waktunya pertama yang sesi tentang. Pertama apa sih? Kecantikan ya. Iya. Pertanyaan tentang reproduksi. Jadi. Nggak bingung sih dokter jawabnya ya. Betul. Baiklah. Sampai ketemu ya. Terima kasih semua. Makasih Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Makasih Mbak Femi. Mbak Ella. Kumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.